Sekte yang sedang dipersiapkan oleh Sekte Iblis untuk diserang adalah Sekte di Distrik ke-10. Kali ini, Sekte Iblis masih dijaga oleh tiga pembangkit tenaga listrik periode panjang umur. Ketika Sekte Iblis dihentikan oleh manusia yang berpatroli, para murid ini segera memberi tahu Sekte lainnya. Setelah mereka bertahan beberapa saat, bala bantuan tiba di waktu yang bersamaan. Ketika satu Sekte dalam kesulitan, Sekte lain akan datang membantu. Adapun Sekte yang sedang diserang, tetua tertinggi periode panjang umur juga muncul pada saat pertama dan bertarung dengan pembangkit tenaga listrik periode panjang umur Sekte Iblis. Murid Sekte Iblis dan Sekte lainnya yang tersisa juga segera bertarung bersama. Ini karena para murid ini telah berlatih formasi tersebut berkali-kali sebelumnya. Dengan kerja sama satu sama lain, kekuatan pertahanan mereka melonjak. Selain itu, mereka dibekali dengan senjata baru yang dapat melepaskan kekuatan api dan serangan petir. Kekuatan serangan mereka juga meningkat banyak. Segera, mereka menekan Sekte Iblis. Pertempuran itu berlangsung sekitar satu jam sebelum pasukan Sekte Iblis akhirnya mundur tanpa daya. Namun kali ini, Sekte Iblis bisa dikatakan mengalami kerugian besar. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik di periode transformasi Iblis yang mati, belum lagi Sekte Iblis di bawah periode transformasi Iblis. Sedangkan dari sisi kemanusiaan, karena kerja sama diam-diam mereka, mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Secara keseluruhan, operasi berburu Iblis ini sangat sukses. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri para murid dari berbagai Sekte dan membuat mereka merasa lebih lega. Setelah jangka waktu tertentu, beberapa kelompok Sekte Iblis menyerbu Sekte lain secara terpisah. Pada akhirnya, mereka semua dicegat oleh murid-murid dari berbagai Sekte. Tidak ada satu Sekte pun yang diserang oleh Sekte Iblis. Selama setengah tahun, Sekte Iblis kembali tanpa hasil. Akhirnya, mereka meledak dengan kemarahan yang lebih besar lagi. Mereka benar-benar memperluas pasukan Sekte Iblis sebanyak tiga kali dan menyerang sekali lagi. Kali ini, target invasi mereka adalah Stroll Planting Sekte. Ketika para murid dari Sekte penanaman jalan-jalan mengetahui bahwa pasukan Sekte Iblis kali ini sangat besar, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Meskipun murid dari berbagai Sekte memberikan dukungan tepat waktu, jumlah anggota Sekte Iblis terlalu banyak. Kali ini, para murid dari berbagai Sekte menderita kerugian besar. Dua tetua tertinggi dari Sekte Stroll Planting dan pakar panjang umur dari Sekte Iblis sedang bertarung di udara. Namun, ada juga tiga ahli panjang umur dari Sekte Iblis. Oleh karena itu, hanya ada satu anggota Sekte Iblis yang tersisa yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Meskipun dia tidak bergerak, Dimenki yang melonjak di tubuhnya masih membuat para murid dari berbagai Sekte sangat takut. Mereka khawatir ahli dari Sekte Iblis ini akan tiba-tiba menyerang dan memusnahkan mereka semua. Bagaimanapun juga, Sekte Iblis di masa hidup mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Wuss! Enam sosok muncul di samping ahli dari Sekte Iblis ini dan mengelilinginya. Itu adalah kepala Sekte Penanaman Jalan, Hua Ruyu, yang memimpin tiga tetua tertinggi, Zhongyi, dan Jingfei. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Gunung Penjinak Binatang dan Sekte Pelangi kehilangan tetua tertinggi mereka dan gerbang gunung mereka dihancurkan karena skema Sekte Pedang Emas. Namun, mereka tidak hancur. Namun, pada saat itu, kedua Sekte tersebut menjadi sangat lemah. Mereka bahkan tidak sebanding dengan Sekte Kelas 4. Alasan mengapa mereka tidak dibubarkan sepenuhnya karena dukungan dari Sekte Penanaman Stroll dan Sekte Kongming. Beberapa Sekte telah berinteraksi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada persaingan di antara mereka, mereka tidak sampai memukul seseorang ketika mereka sedang terjatuh. Lagipula, bahkan jika kedua Sekte itu digulingkan, masih akan ada persaingan antara Sekte lainnya. Dengan dukungan dari Sekte Penanaman Stroll dan Sekte Kongming, meskipun Sekte Gunung Penjinak Binatang dan Sekte Pelangi tidak memulihkan banyak kekuatan mereka dalam 100 tahun terakhir, mereka masih berhasil mempertahankan posisi mereka. Oleh karena itu, kedua Sekte tersebut masih sangat berterima kasih kepada Sekte Stroll Planting dan Sekte Kongming. Oleh karena itu, ketika Sekte Penanaman Jalan-Jalan diserang oleh Sekte Iblis, Jingfei dan Zhongyi segera bergegas untuk memberikan dukungan. Hua Ruyu dan lima lainnya mengepung ahli Sekte Iblis. Mereka tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan pihak lain. Bagaimanapun, perbedaan dalam budidaya mereka terlalu besar. Namun, ketiga Sekte tersebut tidak memiliki penatua tertinggi lagi dan hanya dapat mengandalkan enam dari mereka. Adapun Kongming Duo dari Sekte Kongming, mereka telah berkultivasi secara tertutup dan belum keluar. Mereka juga tidak dapat mengandalkan mereka. Hua Ruyu dan yang lainnya tidak hanya terkejut dengan tingkat budidaya Iblis ini, tetapi mereka juga terkejut dengan identitasnya. Ini karena Iblis inilah yang menyelinap ke dalam kompetisi besar Sekte tersebut. Pada saat itu, mereka mendengar penatua tertinggi Istana Ungu yang mengatakan bahwa ahli Sekte Iblis belum mati tetapi telah melarikan diri. Sekarang, mereka melihat bahwa memang demikian adanya. Kalian enam manusia alam jiwa primordial tahap akhir ingin berurusan denganku. Kamu terlalu meremehkanku. Pakar Sekte Iblis berkata dengan nada meremehkan. Oh, bolehkah saya tahu dari mana asal Anda? Hua Ruyu bertanya dengan suara yang dalam. Dia ingin mengetahui identitas pihak lain dan posisi apa yang dia miliki di Sekte Iblis. KKK, jika kamu ingin mengetahui identitasku, tidak ada salahnya memberitahumu. Aku adalah salah satu dari dua belas Iblis di bawah sembilan tinggalkan Tuhan, salah satu dari delapan Sekte Iblis besar dari Iblis, Iblis Kiong Ji. Kali ini, delapan Iblis besar dari Sekte saya telah bergabung dan akan membangunkan ketiga leluhur Iblis Wuxiang dari tidur nyenyak mereka. Kalian manusia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika saatnya tiba, seluruh wilayah manusia akan menjadi dunia Sekteku. KKK, Iblis Kiong Ji mengungkapkan identitasnya. Terlebih lagi, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Hua Ruyu dan yang lainnya. Leluhur Iblis Wuxiang dari Sekte Iblis adalah eksistensi dari tahap kenaikan besar. Jika mereka berhasil dibangunkan, tentu akan menjadi bencana dahsyat bagi manusia yang membudidayakan. Meskipun ada lebih dari tiga master tahap daceng, selama medan perang terjadi di wilayah manusia, pasti manusialah yang akan dihancurkan. Apalagi mendengarkan perkataan pihak lain, pasti ada cara lain dibaliknya. Kalau tidak, bagaimana Sekte Iblis bisa begitu percaya diri? Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat ekspresi Hua Ruyu dan yang lainnya, Kiong Ji Dimen sangat puas. Inilah efek yang dia inginkan. Melihat penampilan manusia yang tak berdaya, dia sangat bersemangat. Aura Iblis di sekujur tubuhnya bergetar, dan tekanan kuat segera menyelimuti Hua Ruyu dan yang lainnya. Ruang di sekitarnya juga disegel oleh Kiong Ji Dimen. Di bawah selubung Aura Iblis, Hua Ruyu hanya merasakan esensi vital dalam tubuhnya ditekan dengan ketat, dan sulit untuk dimobilisasi. Saat ini, dia menyadari kesenjangan besar di antara mereka. Kesenjangan kekuatan kultifasi tidak bisa lagi diimbangi dengan mengandalkan jumlah orang. Bahkan jika mereka berenam, tidak ada satupun yang bisa menolak. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hatinya. Meskipun Hua Ruyu ingin melawan, tidak ada peluang sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangan Iblis Kiong Ji Dimen jatuh ke arah mereka. Master Sekte, Lari Pada saat ini, tiga tetua dari Sekte Penanaman jalan-jalan melintas dan memblokir di depan Hua Ruyu. Hua Ruyu terkejut, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dilihat dari Aura Ketiga Orang itu, itu adalah teknik rahasia terlarang yang mereka gunakan. Mereka menukar hidup mereka dengan momen kekuatan yang kuat. Merasakan tekanan pada tubuhnya terhalang, Hua Ruyu buru-buru mendesak esensi vitalnya dan menggunakan teknik gerakan untuk melarikan diri. Jingfei dan Zhongyi juga melarikan diri pada saat yang sama dengan bantuan ketiga tetua. Bang! Telapak tangan Iblis Kiong Ji Dimen jatuh ke tiga tetua, dan semburan cahaya hitam meledak. Tanpa suara apapun, sosok ketiga tetua sudah menghilang. Kekuatan telapak tangan Iblis Kiong Ji begitu kuat hingga membuat Hua Ruyu dan dua orang lainnya yang melarikan diri jauh gemetar ketakutan. Saat ini, tidak ada ahli yang bisa menahan kekuatan Iblis ini. Mereka semua sangat khawatir sekte penanaman stroll akan hancur karena hal ini. Kekeke, aku berubah pikiran. Melihat penampilanmu lumayan, kamu bisa menjadi selirku. Iblis Kiong Ji memandang Hua Ruyu dengan tatapan jahat, menyebabkan Hua Ruyu merasa tidak nyaman. Selain perkataan Iblis itu, Hua Ruyu bahkan lebih mengkhawatirkan situasinya. Begitu dia jatuh ke tangan Iblis dan menjadi selirnya, nasibnya mungkin lebih buruk daripada kematian. Untuk orang seperti dia yang selalu menjaga keperawanannya, memikirkannya saja sudah sangat menakutkan dan menjijikan. Setelah beberapa saat khawatir, wajah Hua Ruyu tiba-tiba menjadi dingin. Dia memandang Kiong Ji Dimen, seolah dia tidak takut mati. Huff, biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Ketika Hua Ruyu mengatakan ini, Zhongyi dan Jingfei, yang tidak jauh dari situ, tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak pada saat yang sama, tidak. Kamu ingin mati, kamu tidak punya pilihan. Iblis Kiong Ji juga menebak pikiran Hua Ruyu. Dengan sedikit gerakan kakinya, dia langsung muncul di samping Hua Ruyu. Sebelum Hua Ruyu dapat melakukan apapun, segumpal energi Iblis melilitnya, dengan kuat menekan kekuatannya. Berhenti. Berhenti. Melihat Iblis Kiong Ji telah menangkap Hua Ruyu, Zhongyi dan Jingfei berteriak pada saat bersamaan. Namun, suara mereka tidak berpengaruh sama sekali, dan tampak pucat serta tidak berdaya. Dalam kehampaan, ruang itu berkedip sedikit dan dua sosok keluar. Duan Jinchen dan Luoping lah yang baru saja tiba melalui formasi transportasi kosong. Pada awalnya, mereka berdua baru saja menerima pesan dari strol pelanting sek dan siap untuk bergegas. Namun, saat ini, Kong Ming Duo mengalami sedikit masalah saat menerobos ke tahap Dongsu, jadi mereka tidak punya pilihan selain menunda untuk jangka waktu tertentu. Namun, pada akhirnya, hal itu menakutkan namun tidak berbahaya. Kong Ming Duo tidak dapat terus maju karena pasokan kispiritual langit dan bumi di tempat budidaya mereka tidak mencukupi. Untungnya, Duan Jinchen telah memindahkan kispiritual langit dan bumi dari tempat lain ke tempat budidaya mereka melalui formasi pengumpulan roh lain, yang memecahkan masalah tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa kispiritual langit dan bumi akan diserap begitu cepat setelah menembus tahap Dongsu. Kispiritual langit dan bumi yang awalnya dikumpulkan oleh formasi pengumpulan roh tidak cukup untuk memuaskan mereka. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu Kong Ming Duo menyerap kispiritual langit dan bumi yang cukup untuk menstabilkan budidaya mereka. Kemudian, mereka benar-benar bisa menjadi ahli tahap Dongsu. Setelah menyelesaikan masalah Kong Ming Duo, Duan Jinchen dan Luoping segera bergegas menuju stroll planting sek. Mereka tidak menyangka akan melihat iblis Kiong Ji menangkap Hua Ruyu segera setelah mereka keluar dari formasi transportasi kosong. Setelah melihat wajah kedua sisi dengan jelas, Kiong Ji dimen tiba-tiba menunjukkan senyuman yang sangat menyeramkan, sementara Luoping melihat ke sisi lain dengan mata cerah. Bagus sekali, karena kamu menyerahkan dirimu ke depan pintu rumahku, maka aku bisa membalas dendam. Balas dendam adikmu, cepat lepaskan pemimpin Hua. Pria seperti apa kamu yang membuat hidup sulit bagi seorang wanita? 382. Nak, aku dari sekte iblis. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Kamu ingin aku melepaskannya, lalu aku akan menunggu sampai kamu mati dan melihat bagaimana perasaanku. Namun, ini pertama kalinya aku bertemu dengan manusia wanita secantik itu. Aku harus mencobanya. Terlebih lagi, dia masih perawan. Bahkan lebih sempurna. Kamu benar-benar membunuh putra kesayanganku. Aku akan membiarkan wanita manusia ini melahirkan satu lagi untukku sebagai kompensasi. Apa menurutmu aku akan melepaskannya? Ketika Kiong di Sinister Demon berbicara, dia membeli wajah Hua Ruyu bolak-balik dengan tangan besarnya yang diselimuti De Vilki. Namun, matanya tidak menunjukkan tatapan penuh nafsu, melainkan kekejaman dan keganasan. Meskipun Hua Ruyu sangat muat dengan tindakan sekte iblis, dia hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasannya dengan matanya yang dipenuhi kebencian karena kekuatannya tersegel. Luo Ping dan yang lainnya secara alami dapat melihat niat dari Kiong Ji Sinister Demon. Itu tidak lebih dari keinginan untuk menyiksa Hua Ruyu karena di mata sekte iblis, umat manusia adalah makhluk yang rendahan. Iblis seram Kiong Ji, sebaiknya kau lepaskan pemimpin Hua. Kalau tidak, kau pasti akan mati dengan mengenaskan. Duan Jinchen baru saja mengetahui identitas sekte iblis dari transmisi suara Zhongyi dan yang lainnya, jadi dia berkata terus terang. Kalian hanya sekelompok semut. Kalian tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Minggirlah, aku akan membinasakan anak ini. Kiong Ji Sinister Demon dengan lembut mendorong Hua Ruyu, yang terakhir disegel di udara oleh suatu kekuatan, sementara yang pertama tiba-tiba melepaskan iblis Ki untuk menyerang Duan Jinchen dan orang lain di sekitarnya. Melihat ini, ketiganya buru-buru mengedarkan kekuatan batin sejati mereka untuk melawan. Namun, perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Mereka tidak bisa menahan Ki iblis dari Kiong Ji Sinister Demon. Begitu mereka bersentuhan, Duan Jinchen dan yang lainnya dikirim terbang oleh iblis Ki. Mereka terjatuh ke tanah dengan luka serius. Meski tidak tewas, mereka terluka parah. Mau lari, terlalu naif. Melihat Luoping berbalik dan terbang, Kiong Ji Demon menunjukkan senyuman menghina. Bagaimana manusia tahap Yuanying bisa lolos dari tangan sekte iblis. Namun, saat dia melihat kecepatan terbang Luoping, dia tercengang. Itu karena kecepatan Luoping tidak lebih lambat dari kecepatannya. Sangat khawatir, dia khawatir Luoping benar-benar melarikan diri. Jadi dia segera meningkatkan kecepatannya dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, iblis jahat Luoping dan Kiong Ji menghilang dari pandangan Hua Ruyu. Tidak lama kemudian, Duan Jinchen dan dua lainnya terbang kembali. Setelah melihat Luoping menghilang, mereka sangat khawatir. Namun, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Bahkan jika mereka menyusul, mereka tidak dapat menghadapi iblis. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa agar Luoping bisa menciptakan keajaiban lainnya. Duan Jinchen dan dua orang lainnya mencoba membatalkan pembatasan pada tubuh Hua Ruyu. Namun, setelah mencoba banyak metode, mereka tidak dapat membatalkannya. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkannya dan hanya bisa membiarkannya berdiri di udara. Setelah ketiganya pulih sejenak, mereka turun untuk membunuh sekte iblis. Perut mereka bertiga penuh amarah. Meski luka mereka belum sembuh, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Segera, banyak anggota sekte iblis mati di tangan mereka. Pada saat ini, Luoping dan Kiong Ji Demon, yang satu berlari dan yang satu mengejar, sebenarnya terbang hampir seribu mil jauhnya. Meskipun Luoping sedang terbang, dia juga bisa menggunakan Dazzling Shadow Heaven Ascending Steps. Oleh karena itu, dia menggabungkan terbang dan bergerak. Itulah sebabnya kecepatannya begitu cepat. Wah, kamu tidak bisa lepas dari kursi ini. Kursi ini perlahan akan menyiksamu karena membunuh anakku. Kursi ini akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Setelah mengejar sekian lama, Kiong Ji Demon menemukan bahwa jarak antara dia dan Luoping tidak berubah sama sekali. Ini tidak bisa diterima olehnya, jadi dia mengancamnya. Hum, sudah waktunya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Luoping tiba-tiba melambat dan berhenti berlari. Sebaliknya, dia berbalik dan memandang pihak lain sambil tersenyum. Kiong Ji Demon merasa sedikit aneh, tapi dia juga berhenti. Dia tidak percaya bahwa bocah Nas Chen Sol bisa memainkan trik apapun. Apa? Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Kamu tidak hanya membunuh putra kursi ini, kamu juga merusak rencana kursi ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kiong Ji Demon berkata dengan ekspresi galak. Siapa bilang aku akan kabur? Aku hanya takut tidak bisa menggunakannya, jadi aku ingin pindah ke tempat yang lebih besar. Luoping menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak bisa menggunakannya. Kekeke, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakannya. Kiong Ji Demon menganggapnya sangat lucu. Namun, di adegan berikutnya, dia dengan paksa menahan senyumnya dan melihat sekeliling dengan wajah penuh keterkejutan. Binatang Iblis. Binatang Iblis kuno. Kiong Ji Demon berkata dengan suara gemetar. Karena sudah ada tiga binatang iblis di sekitarnya, menatapnya dengan tajam. Aura ketiga binatang iblis itu menyatu dan sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya. Kiong Ji Demon jelas merasakan ancaman besar dari ketiga binatang iblis ini. Itu kamu. Apakah ketiga binatang iblis ini milikmu? Kiong Ji Demon segera mengerti dan menunjuk ke arah Luoping yang memasang ekspresi santai di wajahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain menunjukkan senyuman aneh sebelumnya. Masih banyak omong kosong yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati. Aku sudah memberitahumu, tapi aku khawatir aku tidak bisa menggunakannya. Tentu saja, itu milikku. Sekarang, kamu harus pergi dan bersatu kembali dengan milikmu. Nak, semoga perjalananmu menyenangkan. Luoping tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersilah di kehampaan dan menikmati pemandangan. Pada saat ini, ketiga binatang iblis telah melancarkan serangan mereka. Ketiga binatang iblis itu adalah lawan sempurna dari metode budidaya sekte iblis. Selain itu, budidaya mereka telah meningkat, sehingga mudah bagi mereka untuk menghadapi Kiong Ji Demon. Lei Guang meraung dan melepaskan api petir yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya, menembak ke arah Kiong Ji Demon di tengah. Api petir mengandung energi petir yang kuat, yang merupakan musuh sekte iblis. Mamot neraka dan kuda naga matahari berkobar yang tersisa masing-masing melepaskan api neraka dan api naga matahari berkobar, menyerang dari dua arah pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, Kiong Ji Demon dikelilingi oleh nyala api dan dua jenis api. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun budidayanya sangat dalam, budidaya ketiga binatang iblis itu setara dengan miliknya. Di bawah serangan gabungan dari tiga binatang iblis, semua serangan mereka adalah serangan balik yang sempurna terhadap metode budidaya sekte iblisnya. Terlepas dari kengeriannya, iblis ekstremitas jahat tidak hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Sebaliknya, mereka langsung melancarkan serangan balik. Ia dengan cepat menarik kembali energi iblis ke seluruh tubuhnya untuk membungkusnya erat-erat di sekeliling tubuhnya. Anehnya, itu berubah menjadi armor tempur hitam. Baju besi hitam bukanlah baju besi yang halus. Sebaliknya, itu dibentuk oleh Kiong Jidimen yang memadatkan semua aura iblisnya. Dengan yuwan iblis sebagai fondasinya, kekuatan pertahanannya tidak bisa diremehkan. Memondensasi aura iblis menjadi baju besi adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua ahli sekte iblis di atas tahap bayi iblis. Namun, karena perbedaan dalam bidang budidaya, kekuatan pertahanan dari armor yang dipadatkan juga akan berbeda. Telapak awan iblis Sementara baju besi hitam menutupi seluruh tubuhnya, Kiong Jidimen meningkatkan budidayanya hingga batasnya. Kedua lengannya terus-menerus mengayunkan ratusan telapak tangan ke segala arah. Masing-masing telapak tangan berubah menjadi awan hitam dan terus-menerus bertabrakan dengan nyala api dan dua jenis api di sekitarnya, memancarkan sinar cahaya yang kuat. Bang-bang-bang. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Orang hanya bisa melihat wajah Kiong Jidimen menjadi semakin jahat dan menakutkan. Telapak tangan yang dia pukul jenis api di sekitarnya dengan cepat mendekati tubuhnya dan menyerang armor hitamnya. Retakan sudah muncul di armor hitam itu. Merasakan armornya rusak, wajah Kiong Jidimen berubah drastis. Setelah armornya rusak, nyala api dan kedua jenis api itu pasti akan menyerang tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa menolak. Namun, armornya sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Dia tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Melihat serangan ganas yang datang dari segala arah, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan dengan susah payah mengambil harta karun. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan darah iblis besar terlebih dahulu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kiong Jidimen memegang botol kecil di tangannya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu berisi cairan hitam. Pandangannya tertuju pada Luoping di kejauhan, memperlihatkan ekspresi yang sangat kejam. Pada levelnya, dia tahu bahwa semakin lama pertempuran berlangsung, semakin merugikannya. Jika dia tidak bisa melakukan serangan balik terlebih dahulu, dia akan kehilangan kemampuan untuk melawan nanti. Oleh karena itu, sebelum armornya rusak total, dia harus melakukan serangan balik. Meskipun darah iblis besar di tangannya sangat berharga, dia tetap mengeluarkannya. Hanya dengan menggunakan darah iblis besar kekuatannya dapat meningkat dengan cepat. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kemampuan untuk mengusir tiga binatang iblis di sekitarnya dan bahkan membunuh mereka. Orang yang ingin dia bunuh lebih banyak adalah Luoping yang santai di kejauhan. Jika bukan karena binatang iblis yang dilepaskan oleh Luoping, dia akan mengambil darah iblis besar ketika dia mencapai tahap Dongsu. Itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menerobos. Selain itu, darah iblis besar juga dapat mengubah tubuh iblisnya dan membuatnya lebih kuat. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi iblis hebat. Darah iblis besar tidak hanya sangat berharga, tetapi juga sangat sulit diperoleh. Itu karena darah iblis besar dimurnikan oleh sekte iblis besar menggunakan esensi darahnya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan kepada bawahan dengan mudah. Hanya bawahan yang telah memberikan kontribusi besar yang dapat diberi hadiah darah iblis besar. Iblis Sram Kiongji telah memberikan kontribusi besar sebelumnya, jadi dia dihadiahi darah iblis besar. Sejak dia mendapatkan darah iblis besar, dia tidak mau menggunakannya. Dia ingin menunggu sampai mencapai tahap Dongsu untuk mengambilnya. Sekarang, dia dipaksa oleh Luoping untuk mengambilnya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Dengan tambahan kebencian baru dan lama, Kiongji Sinister Demon bersumpah untuk menangkap Luoping dan perlahan menyiksanya dengan api iblis yang tak ada habisnya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. KK. Armor di tubuhnya retak di beberapa tempat. Kiongji Sinister Demon segera membuka tutup botol dan meminum darah Great Demon dalam sekali teguk. Seluruh tubuhnya tampak agak tragis. Setelah meminum darah iblis besar, aura iblis seram Kiongji segera naik. Dari tahap akhir alam kehidupan surgawi, dia langsung menerobos ke tahap Dongsu. Baju besi di tubuhnya akhirnya tidak dapat bertahan di bawah pengaruh kekuatan internal dan eksternal. Dalam sekejap, itu hancur. Api yang menggelegar dan kedua jenis api itu segera melilit tubuhnya. Namun, Kiongji Sinister Demon yang terbungkus api tidak melawan sama sekali. Seolah-olah dia tidak peduli dengan serangan seperti itu. Seluruh tubuh iblisnya sedang mengalami perubahan drastis. Tubuh sekte iblis awalnya lebih besar dari manusia. Pada saat ini, di bawah pengaruh darah iblis besar, tubuh iblis seram Kiongji tumbuh dengan cepat. Segera, tingginya menjadi lebih dari 10 sang. Mengapa ini sangat mirip dengan transformasi iblisku? Bisakah sekte iblis melangkah lebih jauh? 383. Luoping melihat pertumbuhan pesat tubuh iblis jahat. Bahkan basis budidayanya meningkat pesat. Mau tak mau dia merasa khawatir terhadap ketiga binatang iblis itu. Meskipun tubuh iblis jahat masih jauh dari tiga binatang iblis, basis budidayanya telah jauh melampaui tiga binatang iblis. Basis budidayanya saat ini telah meningkat ke puncak tahap awal alam Dongsu. Meski hanya sementara, dari segi kekuatan, itu sudah bisa menekan ketiga binatang iblis itu. Bagaimanapun, basis budidaya ketiga binatang iblis itu baru naik ke tahap awal alam Tianxiu. Dengan tiga binatang iblis yang bekerja bersama, tidak sulit untuk menghadapi iblis jahat di tahap akhir alam Tianxiu. Sekarang, iblis Kiongji telah menjadi monster tua dari alam kekosongan yang wawasan. Dia bukan lagi seseorang yang bisa mereka tekan. Bahkan jika serangan mereka mampu menahan iblis, efeknya tidak lagi terlihat jelas. Inilah kesenjangan dalam budidaya. Setelah tubuh iblis jahat tumbuh, tubuh besarnya hanya bergetar sedikit. Api cahaya guntur dan dua jenis api di tubuhnya terguncang, membuat sekelilingnya kosong. Kemudian, tiba-tiba ia melambaikan lengan iblisnya. Masa aura iblis yang tebal menyerbu menuju Lei Guang di kejauhan, menghancurkan api cahaya guntur yang dilepaskan oleh Lei Guang. Setelah membuka jalan, kumpulan aura iblis menyerang tubuh Lei Guang. Sisik di tubuh Lei Guang berdiri satu per satu. Lapisan cahaya menyebar dan terhubung bersama, membentuk lapisan penghalang pertahanan. Meski begitu, Lei Guang masih terguncang oleh aura iblis yang dimiliki oleh iblis jahat. Tubuhnya yang besar bergerak secara horizontal di kehampaan seperti gunung. Gajah Singa Infernal dan kuda naga matahari berkobar juga diserang oleh dua bola aura iblis lainnya dari iblis jahat Kiong Ji. Meskipun mereka telah melakukan pertahanan, mereka masih terbang mundur seperti raungan cahaya guntur. Hanya dengan satu serangan, ia membalikkan keadaan. Wajah iblis jahat akhirnya menunjukkan senyuman. Di saat yang sama, ia juga menunjukkan ekspresi yang haus darah dan kejam. Api iblis yang meluap. Kiong Ji Mo Yin berteriak. Seluruh tubuhnya segera tersulut api iblis yang mengamuk. Kekuatan api iblis tidak lebih lemah dari api ketiga binatang iblis itu. Faktanya, dalam hal kekuatan ofensif, ia jauh lebih kuat. Begitu api iblis muncul, mereka segera menyebar ke segala arah, menyapu seluruh area dalam sekejap mata. Ketika ketiga monster bis melihat api iblis mendekat, mereka segera melepaskan api mereka sendiri untuk melawan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 li seluruhnya tertutup api, berubah menjadi lautan api. Bang, bang, bang. Konfrontasi antara kedua belah pihak sangat intens. Ketiga monster bis hanya mampu bertahan sesaat sebelum mereka dikirim terbang oleh api iblis. Tiga sinar cahaya bersinar, dan tiga binatang iblis itu berubah menjadi tiga penampakan manusia. Mereka terbang kembali dari jauh, dan ada kemarahan di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya ketiga binatang iblis berubah menjadi tubuh manusia. Mereka selalu bercokol di atas pilar sembilan tikungan sebagai satu binatang iblis. Dia sudah terbiasa. Oleh karena itu, mereka tidak terbiasa dengan tubuh manusia. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, mereka bertarung dalam tubuh binatang iblis mereka. Namun, tubuh binatang iblis itu terlalu besar. Saat mereka ingin menghindari serangan, ada kerugiannya. Sama seperti terakhir kali mereka bertemu dengan katak api bermata hijau, mereka juga dirugikan. Oleh karena itu, kali ini, mereka memikirkannya matang-matang. Ketika api iblis mendekati mereka, mereka segera berubah menjadi tubuh manusia dan meningkatkan kecepatannya. Selain itu, karena mereka menjadi lebih kecil, api iblis lebih sedikit menyerang mereka, sehingga mereka tidak menderita luka apapun. Meski begitu, mereka bertiga tetap saja marah. Mereka semua adalah binatang iblis kuno, dan mereka bangga dengan tulang mereka. Selain itu, budidaya mereka hanya selangkah lagi dari kesengsaraan surgawi saat itu. Jika ahli sekte bulan tidak mengekstraksi roh primordial mereka, mereka pasti sudah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke wilayah atas. Mereka tidak akan seperti ini sekarang, dengan budidaya mereka yang menurun dan kekuatan mereka tidak mencukupi. Tentu saja, ini hanya angan-angan mereka saja. Jika roh primordial mereka tidak diekstraksi, mereka mungkin telah gagal dalam kesengsaraan surgawi. Tidak peduli apa, mereka sekarang dipukuli oleh anggota sekte iblis yang menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan budidaya mereka secara paksa. Mereka tidak bisa menerimanya. Lei tua, jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, kami benar-benar akan dikalahkan oleh sekte iblis. Di antara mereka bertiga, pria kuat berjubah hitam di sebelah kiri berkata kepada pria parubaya di tengah. Bah, kalau dulu, aku akan membunuh karakter sekecil itu dengan bersin. Meski kita tidak cukup kuat sekarang, kita tidak bisa membiarkan dia menjadi begitu sombong. Pria parubaya di tengah, yang jubah hijaunya bertatahkan keping emas yang tak terhitung jumlahnya, tampak sangat mempesona. Mendengar pertanyaan pria di sebelah kiri, dia langsung berkata dengan lantang. Menurut pendapat saya, hanya ketika kita bertiga bergabung dan menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya, kita dapat menghancurkan sekte iblis di depan kita. Bagaimanapun, budidayanya saat ini benar-benar berada di alam kekosongan wawasan awal. Pria di sebelah kanan adalah yang termuda dari ketiganya. Dia mengenakan jubah merah dan memiliki penampilan luar biasa. Dia memiliki sikap seorang kaisar. Saudara Long benar, mari kita biarkan dia melihat kekuatan pasukan gabungan kita. Dia datang, ayo pergi. Lei Guang di tengah berkata setuju. Kemudian, auranya melonjak hingga batasnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan kilat, seolah-olah Dewa Petir telah turun. Dua lainnya adalah Lion Elephant dan Long Lai. Mereka diberi nama oleh Luoping. Awalnya mereka tidak terbiasa, tapi sekarang mereka sudah terbiasa. Tubuh singa gajah dikelilingi oleh api hitam. Itu adalah api neraka hitam, tapi sekarang digunakan sebagai api pelindung. Long Lai juga sama. Dia mengubah api naga terik menjadi lapisan api pelindung merah di sekujur tubuhnya. Saat mereka bertiga sedang berbicara, iblis Kiongji telah mendekati mereka lagi. Tampaknya iblis Kiongji terlalu tertekan karena dipukuli. Ketika dia mengirim ketiga binatang iblis itu terbang, dia sangat bersemangat dan ingin terus menikmati perasaan ini. Dimen Kiongji masih diselimuti api iblis. Aura alam Dongsu milik iblis Kiongji mengunci Lei Guang dan dua orang lainnya. Sekarang dia punya inisiatif, dia tentu tidak akan membiarkan mereka bertiga melarikan diri. Kekeke, biarkan api iblisku perlahan memurnikan kalian semua. Aku akan menggunakan semua kultivasi kalian untuk membantuku meningkatkan kekuatanku. Saat Dimen Kiongji berbicara, api iblis di tubuhnya menyebar Kali ini, jangkauan apinya telah menyebar hingga lebih dari 200 mil. Kecuali ruang di sekitar Lei Guang dan dua lainnya, area seluas 200 mil dipenuhi dengan api iblis yang tingginya lebih dari 10 kaki. Hahaha, kamu ingin menyempurnakan kami. Bodoh sekali. Saudaraku, mari tunjukkan padanya kekuatan pertempuran sebenarnya dari para ahli kuno. Lei Guang tertawa. Kemudian, dia melihat ke arah Lion Elephant dan Long Lai. Mereka bertiga tersenyum diam-diam dan menyebar. Domain api petir. Domain api neraka hitam. Domain api neraka naga. Setelah mereka bertiga menyebar, mereka membuka mulut pada saat bersamaan. Ruang domain muncul di sekitar mereka bertiga. Ruang domain perlahan meluas dan menyebar ke arah Dimen Kiongji. Bagaimana mereka bisa melepaskan ruang domainnya? Ini tidak seharusnya terjadi. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk mengobrol dengan sembilan binatang iblis dan katak api bermata hijau. Melihat Lei Guang dan dua lainnya tiba-tiba melepaskan ruang domain mereka, Luo Ping mengerutkan kening. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia berencana mencari waktu untuk bertanya kepada mereka. Awalnya, dia khawatir Lei Guang dan dua lainnya mungkin tidak mampu menaklukkan iblis Kiongji. Sekarang dia melihat mereka bertiga melepaskan ruang domainnya, dia merasa lega. Bagaimanapun, dia telah melihat kekuatan ruang domain. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Dimen Kiongji. Memikirkan hal ini, Luo Ping mulai merasa puas. Tiga ruang domain menyebar dari sekitar Dimen Kiongji pada saat yang bersamaan. Namun, yang terakhir tidak tahu seberapa kuatnya itu. Dia terus mengendalikan api iblis di sekitarnya. Suhu api iblis telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, Dimen Kiongji ingin menyempurnakan ketiganya. Oleh karena itu, arah serangan api iblis terfokus pada Lei Guang dan dua orang lainnya. Telapak Awan Iblis Sambil mengendalikan api iblis, Dimen Kiongji sekali lagi melepaskan demonic cloud palm. Awan bayangan palm menyerang Lei Guang dan dua lainnya. Permainan anak-anak. Lei Guang berkata dengan nada menghina. Dia sepertinya tidak membuat gerakan apapun, tapi bayangan palm itu seperti awan sungguhan yang bertemu badai. Semuanya menghilang. Hal yang sama berlaku untuk Lion Elephant dan Long Lai. Bayangan palm itu bahkan tidak bisa mendekatinya. Semuanya dibubarkan oleh kekuatan tak kasat mata. Iblis Kiongji tidak tahu mengapa bayangan telapak tangannya menghilang tanpa alasan. Dia hanya melihat ketika bayangan palm ini mendekati mereka bertiga. Mereka terhalang oleh lapisan cahaya yang tidak jelas. Lalu, mereka menghilang. Menurut tebakannya, lapisan cahaya tidak jelas ini seharusnya menjadi domain yang mereka bertiga bicarakan. Meskipun dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, sepertinya itu sangat kuat. Melihat ketiga domain itu hanya berjarak sekitar 6 meter darinya, Dimen Kiongji segera meningkatkan kekuatannya dan mengumpulkan api iblis di sekitarnya dalam sekejap untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam kesulitan yang tidak diketahui. Namun, iblis Kiongji kecewa. Meskipun api iblis telah dikumpulkan, area di sekitar Lei Guang dan dua lainnya seperti ruang independen yang tidak diserang oleh api iblis sama sekali. Saat dia merasa terkejut, dia tiba-tiba merasa tubuhnya seperti tidak terkendali. Semua kekuatannya telah ditekan. Bahkan hubungannya dengan api iblis telah menghilang. Oh tidak, aku telah ditipu lagi. Iblis Kiongji segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh tiga binatang iblis. Namun, situasinya saat ini sekali lagi berada dalam kesulitan. Tidak mungkin dia melawan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira bahwa invasi ini akan dilakukan oleh seorang anak manusia. Sekarang, dia terpaksa sampai pada titik di mana dia tidak punya ruang untuk melawan. Aku adalah Raja Iblis. Aku tidak akan mati begitu saja. Iblis Kiongji sangat tidak mau. Sebagai salah satu garda depan Iblis Kyubi, dia adalah orang pertama yang merauk beberapa wilayah di wilayah ras manusia. Ketika pasukan sekte Iblis tiba, dia bisa memberikan dukungan. Dia pastinya tidak bisa mati dengan cara pengecut seperti itu. Jika tidak, itu akan menjadi aib bagi sekte Iblis. Lagipula, sampai saat ini, tidak ada satupun Iblis dari sekte Iblis yang mati di berbagai wilayah ras manusia. 384. Teknik Pelarian Miniatur Cahaya Iblis Iblis Seram Kiongji mengeluarkan raungan pelan. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan segera berubah menjadi titik cahaya hitam. Pemandangan familiar ini membuat Luoping yang berada di kejauhan langsung gugup. Dia mencoba melarikan diri, tutup ruangnya dan hentikan dia. Saat Luoping berbicara, sosoknya melintas dan terbang menuju medan perang. Dia melepaskan ruang gerbang Suantian dan bekerja sama dengan Lei Guang dan yang lainnya untuk menghentikan Iblis itu. Ketika Lei Guang dan dua orang lainnya mendengar kata-kata Luoping, mereka juga menyadari maksud dari sekte Iblis. Mereka dengan cepat menyebar dan tiga domain besar langsung menyebar, menutup ruang di sekitarnya dengan kuat. Di saat yang sama, mereka bertiga diam-diam melancarkan serangan. Api petir dan dua jenis api sekali lagi dimuntahkan dan menyerang titik cahaya hitam. Titik cahaya hitam itu bergoyang dua kali di tempatnya tetapi tidak pergi. Melihat nyala api petir dan dua jenis api hendak membakar titik cahaya tersebut, titik cahaya tersebut tiba-tiba meledak dengan semburan yang cemerlang. Dalam kecemerlangannya, tubuh sekte Iblis terbang dan langsung meledak di udara. Ki Iblis dalam tubuh Iblis meletus dengan kekuatan yang kuat, menghilangkan semua api. Memanfaatkan kesempatan ini, titik cahaya hitam redup langsung menghilang. Ketika Luoping, yang baru saja tiba, melihat ini, dia merasa kasihan. Mereka justru membiarkan pihak lain melarikan diri lagi. Meskipun hanya bayi Iblis Ki Yongji Sinister Demon yang lolos, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Ini karena sekte Iblis tidak memiliki roh primordial. Semua kekuatan mereka ada pada bayi Iblis. Bahkan kekuatan kesadaran Iblis sekte Iblis terkandung dalam bayi Iblis. Dapat dikatakan bahwa tubuh Iblis sekte Iblis adalah pembawa. Kehilangan tubuh Iblis tidak berdampak banyak pada sekte Iblis. Kaburnya bayi Iblis menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Saya tidak menyangka sekte Iblis memiliki metode pelarian seperti itu. Kami benar-benar salah perhitungan kali ini. Setelah melihat Ki Yongji Sinister Demon melarikan diri, Lei Guang berkata dengan sedikit penyesalan. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat membunuh pihak lain dengan menggunakan domain mereka. Dia tidak menyangka teknik pelarian sekte Iblis begitu cemerlang. Lupakan, sejak dia melarikan diri, aku hanya bisa menghadapinya saat aku melihatnya lagi. Sebaliknya, kalian akhirnya bersedia bertransformasi menjadi tubuh manusia. Hebat bukan? Kalian tidak akan memakan terlalu banyak ruang saat keluar. Tidak seperti sebelumnya, ketika kalian masing-masing harus menempati seratus sang ruang. Iblis jahat telah melarikan diri, jadi Luoping tidak memikirkannya lagi. Sebaliknya, dia mulai menggoda Lei Guang dan dua lainnya. Tubuh kalian manusia benar-benar terlalu lemah. Kami hanya memiliki sedikit keuntungan dalam hal budidaya. Jika tidak, kami lebih suka tidak bertransformasi. Mendengar perkataan Luoping, singa gajah berkata dengan nada meremehkan. Di mata para binatang Iblis, tubuh ras manusia terlalu rapuh untuk menahan satu pukulan pun. Ras manusia memiliki keunggulan bawaan dalam budidaya. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, tetapi mereka juga dapat mempelajari segala macam teknik tambahan untuk menyerang. Jika tidak, mereka tidak akan mampu bersaing dengan ras yao. Keberadaan adalah kebenaran. Dunia ini adil. Anda tidak bisa memberikan semua keuntungan kepada ras atau individu manapun. Meskipun ras yao Anda memiliki tubuh yang kuat, kecepatan kultifasi Anda lambat. Anda perlu tercerahkan dan bertransformasi. Ini adalah hidup berdampingan antara kelebihan dan kekurangan. Bahkan jika kamu tidak mau mengakuinya, kamu tahu di dalam hati bahwa ras manusia adalah ras yang benar-benar sejalan dengan Dao Surgawi. Luoping segera membalas. Dia tidak menyangka bahwa ras manusia lebih lemah dari ras yao. Sebaliknya, ras manusia adalah ras yang paling cocok untuk berkultifasi dan paling sejalan dengan Dao Surgawi. Saudara Lion, mengapa kamu berdiskusi dengannya, ras manusia yang tidak normal? Bukannya kamu tidak tahu bahwa kekuatan fisiknya tidak lebih buruk dari ras yao. Ditambah dengan kekuatan dan keberuntungannya yang tidak normal, dia merupakan pengecualian dari ras manusia. Selain itu, ras manusia fasih dan memiliki lidah yang fasih. Jika kamu berdebat dengannya, bisakah kamu menang? Lei Guang melihat Singa Gajah hendak melanjutkan berbicara dan buru-buru menghentikannya. Lalu, kata-katanya membuat Luo Ping pingsan. Baiklah, tidak ada gunanya berdebat. Ayo kembali. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Sekte Stroll Planting. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia tidak menunggu mereka bertiga merespons dan langsung mengirim mereka ke gerbang Suantian. Kemudian, dia terbang kembali ke arah Sekte Stroll Planting. Dia sangat cepat dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke sekitar Sekte Stroll Planting. Pada saat ini, pertarungan antara kedua belah pihak akan segera berakhir. Sekte Iblis sudah bersiap untuk mundur dan mundur dari medan perang dari Sekte Stroll Planting. Luo Ping kebetulan bertemu dengan tim Sekte Iblis yang sedang mundur. Sekte Iblis dalam tim semuanya relatif lemah, jadi Luo Ping tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan gerakan kakinya, dia langsung menyerbu ke dalam tim Sekte Iblis dan memulai pembantaian berdarah. Anggota Sekte Iblis yang baru saja mundur ini tidak menyangka akan ada ras manusia sekuat itu yang mencegat mereka dari belakang. Karena lengah, mereka langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Di bawah serangan Luo Ping, anggota Sekte Iblis di sekitarnya bukanlah tandingan sama sekali. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan semuanya terbunuh. Setiap gerakan yang digunakan Luo Ping dapat menyapu bersih area yang luas. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ratusan anggota Sekte Iblis telah tewas. Akhirnya, para ahli Sekte Iblis juga mundur ke tempat ini. Ketika mereka mengetahui tindakan Luo Ping, tiga ahli bayi Iblis tahap akhir segera terbang. Ras manusia di alam Naschen Sol tahap awal sebenarnya sangat arogan. Aku akan mengirimmu ke neraka. Salah satu ahli bayi Iblis tahap akhir dari Sekte Iblis berteriak keras, dan kemudian menyelimuti Luo Ping dengan semua ki Iblis di tubuhnya. Beberapa lampu Iblis terbang keluar dari tangan Iblis, langsung menyerang titik vital Luo Ping dan Nafel. Melihat ini, Luo Ping mengungkapkan sedikit kekejaman di sudut mulutnya. Dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Bayangan telapak tangan besar bercampur dengan kekuatan guntur dengan anggota Sekte Iblis. Dengan, bang, tubuh anggota Sekte Iblis langsung meledak. Ki Iblis memenuhi sekeliling, dan bayi Iblis tidak dapat dilihat. Itu sudah hancur oleh bayangan telapak tangan Luo Ping. Ketika dua anggota Sekte Demon Infandemon setahap akhir lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka tidak menyangka manusia di depan mereka begitu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia telah mengubahkan mereka menjadi abu. Kedua anggota Sekte Iblis diam-diam terbang pada saat yang sama dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Dengan cara ini, selalu ada kemungkinan salah satu dari mereka bisa melarikan diri. Mereka tidak lagi berani bersaing dengan Luo Ping. Luo Ping tersenyum tipis. Dia melepaskan dua aliran energi jari dari ujung jarinya dan menembakkannya ke punggung dua anggota Sekte Iblis. Kecepatan energi jari benar-benar menyusul mereka dalam sekejap mata. Dengan dua suara, bang, lainnya, nasib kedua anggota Sekte Iblis itu persis sama seperti sebelumnya. Kali ini, anggota Sekte Iblis lemah di sekitarnya benar-benar ketakutan. Saat mereka bertarung, mereka semua memilih untuk bertarung melawan manusia yang levelnya sama. Sekarang mereka harus menghadapi manusia yang begitu kuat, mereka sebenarnya menolak di dalam hati. Namun, percuma saja menolaknya. Luo Ping tidak akan membiarkan mereka pergi sama sekali. Setelah berhadapan dengan tiga ahli bayi Iblis tahap akhir, dia mulai membantai banyak orang. Selama Sekte Iblis mundur, hampir semuanya dimusnahkan oleh Luo Ping. Baru setelah beberapa ahli Sekte Demon Transformation Demons muncul, pembantaian Luo Ping berhenti. Karena penindasan kekuatan tempur kelas atas dari Sekte Stroll Planting dan para ahli dari berbagai sekte, para ahli kelas atas dari Sekte Iblis semuanya ditembaki. Mereka hanya bisa membiarkan Sekte Iblis yang lemah pergi terlebih dahulu. Setelah ahli Sekte Iblis menyingkirkan ahli ras manusia dan melewati tempat Luo Ping, mereka menemukan bahwa tim mereka tidak berhasil melakukan evakuasi. Sebaliknya, mereka dimusnahkan. Beberapa ahli Sekte Demon Transformation Demons segera mengepung Luo Ping. Meskipun Sekte Iblis yang lemah hanyalah umpan meriam di mata mereka, umpan meriam juga berharga. Sekarang mereka telah kehilangan begitu banyak umpan meriam, para ahli Sekte Iblis ini tentu saja tidak akan membiarkan Luo Ping pergi. Melihat bahwa kultifasi Luo Ping hanya berada pada tahap awal alam jiwa baru lahir, para ahli transformasi Iblis ini siap untuk melakukan gerakan yang menggelegar. Setelah menghadapinya dalam satu gerakan, mereka akan terus mundur. Luo Ping secara alami melihat niat pihak lain. Dengan senyum acu-ta'acu di wajahnya, dia melambaikan tangan ke pihak lain dan terbang dalam sekejap. Kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga para ahli transformasi Iblis dari Sekte Iblis tercengang. Ini karena kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Kali ini kami menderita kerugian besar. Kami tidak akan bisa menjelaskannya saat kami kembali. Kata salah satu pakar Sekte Iblis. Tim kami benar-benar musnah. Saya khawatir setelah kami kembali, Master Kiongji pasti akan melampiaskan amarahnya kepada kami. Master Kiongji baru saja kehilangan putra kesayangannya. Emosinya tidak begitu baik. Pakar Sekte Iblis lainnya juga khawatir. Apa yang kamu takutkan? Jika saatnya tiba, kita akan mengatakan bahwa kita telah bertemu dengan ahli ras manusia yang kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya yang menyebabkan kehancuran total tim kita. Akhirnya, kami akan memproyeksikan penampakan manusia itu sekarang agar Master Kiongji dapat melihatnya. Dengan cara ini, kami dapat menyalahkan manusia ini. Bagaimanapun, Master Kiongji tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari manusia ini. Pakar Sekte Iblis ketiga jelas lebih pintar dan punya rencana. Itu benar, metode ini bagus. Setelah Master Kiongji memperlakukan manusia ini sebagai ahli manusia sejati, Master Kiongji pasti tidak akan melepaskannya karena membunuh begitu banyak rakyatnya. Pada saat itu, kita akan aman. Itu hanya yang terbaik dari kedua dunia. Para ahli Sekte Iblis yang tersisa setuju. Ayo cepat pergi. Kalau tidak, umat manusia akan menyusul lagi. Setelah ahli transformasi Iblis dari Sekte Iblis menyelesaikan diskusi mereka, mereka segera mempercepat dan terbang. Hanya bau darah yang menyengat di udara yang dapat menunjukkan bahwa telah terjadi pembantaian di sini. Saudara Luo, Anda datang dari arah itu. Apakah Anda tidak bertemu dengan Sekte Iblis yang melarikan diri? Di depan Luo Ping, beberapa ahli Naschen Sol bertanya. Mereka mengejar Sekte Iblis dan akhirnya bertemu Luo Ping. Aku bertemu mereka. Untungnya, aku bersembunyi dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihatmu. Luo Ping tersenyum dan melanjutkan, namun, sebelum itu, aku sudah membunuh semua pasukan mereka yang melarikan diri. Kali ini, kecuali para ahli Sekte Iblis, mereka semua telah dimusnahkan. Saat Luo Ping berbicara, dia mengeluarkan secarik batu giok di tangannya. Slip giok secara otomatis terbang dan melepaskan layar cahaya di kehampaan. Di atasnya ada adegan Luo Ping membantai Sekte Iblis. Itu adalah Slip giok memori yang diaktifkan Luo Ping sebelum dia membunuh Sekte Iblis dan merekam adegan dia membantai Sekte Iblis. Ketika beberapa ahli Naschen Sol melihat pemandangan yang terekam di Slip giok, mereka sangat bersemangat. Lagi pula, bisa membunuh Sekte Iblis adalah sesuatu yang selalu mereka harapkan. Kali ini, kami benar-benar melampiaskan amarah kami. Mampu melenyapkan pasukan Sekte Iblis dapat dianggap mengumpulkan minat terhadap ras manusia yang telah mati. Saya perkirakan kali ini, Sekte Iblis akan tenang untuk sementara waktu. Kata salah satu pakar Naschen Sol. Itu belum tentu benar. Karena Sekte Iblis memiliki titik berkumpul di berbagai daerah, itu berarti Sekte Iblis telah mengirimkan banyak pasukan. Yang kita hancurkan hanyalah puncak gunung es. Saya memperkirakan pasukan mereka akan segera diisi kembali. Seseorang mengemukakan pandangan berbeda. Jangan berani mengatakan apapun. Kali ini kemenangan total. Ayo kembali dan sampaikan kabar baik kepada yang lain. Biarkan semua orang bahagia. 385. Aula Utama Sekte Stroll Planting Dua Tetua Agung dari Sekte Stroll Planting Hua Ruyu para Tetua yang tersisa serta ahli dari Sekte lain semuanya duduk di Aula Utama Sekte Stroll Planting. Saya benar-benar tidak menyangka Sekte Iblis akan mengumpulkan begitu banyak kekuatan kali ini. Jika bukan karena bantuan Anda yang tepat waktu saya khawatir Sekte kami tidak akan mampu bertahan kali ini. Terima kasih banyak. Hua Ruyu berkata kepada para ahli dari berbagai Sekte. Kali ini pasukan Sekte Iblis cukup besar. Kemudian berbagai Sekte mengirimkan lebih banyak ahli untuk akhirnya mengalahkan Sekte Iblis dan menyelamatkan Sekte Stroll Planting. Master Sekte Hua kamu terlalu serius. Pada tahap ini sudah waktunya bagi berbagai Sekte untuk saling mendukung. Kita tidak bisa membiarkan Sekte Iblis merajalela. Bukan. Oleh karena itu Master Sekte Hua Anda tidak perlu bersikap sopan. Seorang Tetua Sekte berkata sambil tersenyum. Benar sekarang ini adalah perang antara Ras Manusia dan Sekte Iblis. Kita pasti tidak bisa membiarkan Sekte Iblis menjadi sombong. Kita harus memberi tahu mereka kekuatan Ras Manusia. Penatua lain dari sebuah Sekte setuju. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak Luo. Dia berhasil memancing Iblis Kiongji tahap kehidupan surgawi tahap akhir sendirian. Aku ingin tahu apakah dia bisa melarikan diri dari bahaya. Master Sekte dari Sekte Cahaya Pelangi, Jingfei, tiba-tiba berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun, perbedaan budidaya antara Luo Ping dan Iblis terlalu besar. Wajah Duan Jinchen menunjukkan ekspresi khawatir. Hua Ruyu juga tampak khawatir. Mereka semua tahu bahwa Luo Ping sengaja memancing Iblis itu pergi demi keselamatan mereka. Para ahli tahap kehidupan surgawi dari Sekte Iblis memang tidak lemah. Namun, karena Luo Ping berani memancing Iblis terkuat sendirian, itu berarti dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk melarikan diri. Semuanya, jangan terlalu khawatir. Salah satu dari dua tetua agung Sekte Stroll Planting, Master Daoist Suanyu, berkata dengan lembut. Dia dan Master Daoist Lonemun lainnya sebelumnya pernah bertarung dengan dua ahli tahap panjang umur dari Sekte Iblis, jadi mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan mereka. Namun, mereka semua pernah melihat Luo Ping sebelumnya dan mengetahui bahwa Luo Ping bukanlah orang yang sembrono dan tidak punya otak. Oleh karena itu, mereka berbicara untuk menghibur semua orang. Pada saat ini, semua orang merasakan seseorang telah kembali dari luar aula utama. Mereka semua menoleh dan melihat sosok yang familiar di tengah-tengah beberapa praktisi tahap jiwa primordial. Haha, kakak Luo sungguh mengesankan. Master Sekte Bistaming Mountain, Zhong Yi, tertawa terbahak-bahak. Luo Ping, kamu baik-baik saja. Duan Jinchen bertanya dengan tergesa-gesa, suaranya penuh kekhawatiran. Pemimpin Sekte Paman bela diri, aku baik-baik saja. Hanya saja saya terbang terlalu cepat dan menghabiskan sedikit true essence saya. Luo Ping menjawab sambil tersenyum. Luo Ping, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Jika kamu tidak memancing Iblis Kiong Ji pergi, kami tidak akan mampu mengalahkan Sekte Iblis. Atas nama Sekte Stroll Planting, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Hua Ruyu berjalan di depan Luo Ping dan berbicara dengan suara lembut. Selain itu, dia memperlihatkan senyum cerah yang langka di wajahnya, menyebabkan para pria di sekitarnya terpesona. Bahkan Luo Ping pun tertarik dengan senyuman Hua Ruyu. Bagaimanapun, dia juga seorang pria yang murni. Dihadapkan dengan wajah cantik seperti itu, tak terhindarkan jantungnya berdebar kencang. Namun, kondisi pikirannya jauh lebih tinggi daripada tingkat kultifasinya. Dia hanya tertegun sesaat sebelum kembali normal dan senyuman muncul di wajahnya. Pemimpin Sekte Hua, kamu terlalu sopan. Bahkan jika aku tidak membujuknya pergi, dia akan membalas dendam padaku. Lagi pula, aku merusak rencananya selama turnamen Sekte. Oleh karena itu, saya melarikan diri demi keselamatan saya sendiri. Secara kebetulan, saya mampu menyelesaikan krisis Sekte Stroll Planting. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Pemimpin Sekte Hua, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Luo Ping menggelengkan kepalanya dan berkata. Hua Ruyu terkejut ketika dia melihat Luo Ping tidak terpengaruh oleh senyumannya. Ini karena dia telah melihat terlalu banyak pria kehilangan ketenangan karena penampilannya. Sama seperti sekarang, masih ada beberapa tetua dari Sekte lain yang menatap Hua Ruyu dengan bingung. Bukan karena tingkat kultifasi mereka tidak cukup tinggi, tetapi pesona Hua Ruyu terlalu kuat. Pemimpin Sekte, kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi ketika Saudara Luo kembali, dia kebetulan memusnahkan sepenuhnya Sekte Iblis yang mundur. Kali ini, selain beberapa ahli, Sekte Iblis yang menyerbu kali ini telah sepenuhnya dimusnahkan. Selain Luo Ping, seorang tetua dari Sekte Stroll Planting berkata dengan suara yang jelas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat senang dan memandang Luo Ping dengan kagum. Bahkan dua tetua tertinggi Sekte Stroll Planting sangat mengagumi Luo Ping. Namun, ketika pandangan mereka tertuju pada Hua Ruyu, semangat mereka menjadi tidak normal. Setelah menginvasi Sekte Stroll Planting, Sekte Iblis tidak muncul dalam waktu yang lama. Meski begitu, tim dari berbagai Sekte masih belum mengendurkan kewaspadaannya dan tetap berpatroli setiap saat. Puncak ke-10 Sekte Kong Ming Area budidaya ditutup oleh beberapa lapisan formasi. Di dalam formasi, sosok Luo Ping tidak ada. Hanya ada sebuah pintu yang mengambang di kampaan. Di dalam gerbang Suantian, seorang pria berdiri di samping Luo Ping. Tubuh pria itu tampak agak ilusi. Dia tidak memiliki tubuh fisik nyata dan hanya tubuh roh primordial. Dalam hal ini, Sekte Iblis telah memulai rencana untuk menargetkan umat manusia sejak lama. Saya rasa banyak Sekte telah secara diam-diam tunduk pada Sekte Iblis. Bahkan jika mereka belum terungkap sekarang, saya rasa ketika pasukan Sekte Iblis tiba, orang-orang ini akan segera memainkan peran mereka dan membantu Sekte Iblis berkoordinasi dari dalam dan luar, menumbangkan umat manusia dalam satu kata. Suara Luo Ping dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan. Setelah memahami situasi dari Ji Fei Yang, dia sangat pesimis dengan situasi berbagai Sekte. Orang di sampingnya adalah pemimpin Sekte asli dari Sekte Yin yang menyedihkan, Ji Fei Yang. Dia juga adalah roh primordial yang diselamatkan Luo Ping di dekat Sekte Yin yang menyedihkan. Saat itu, ketika Sekte Yin yang menyedihkan diserang oleh Sekte Matahari Bersinar, Ji Fei Yang dan pemimpin Sekte dari Sekte Matahari Bersinar, Cao Yang, bertarung sengit di udara. Mereka awalnya berimbang dan bertarung untuk waktu yang lama. Namun, kemudian, Cao Yang tiba-tiba menggunakan teknik Sekte Iblis dan menghancurkan tubuh fisik Ji Fei Yang. Hanya tubuh roh primordial yang lolos. Dalam perjalanan, Ji Fei Yang kebetulan bertemu Luo Ping. Saat itu, Ji Fei Yang memberitahu Luo Ping tentang teknik budidaya Iblis Cao Yang. Itu sebabnya Luo Ping menyelamatkan Ji Fei Yang. Selama 100 tahun terakhir, Ji Fei Yang telah berkultivasi di gerbang surgawi. Luka-lukanya akhirnya stabil baru-baru ini. Oleh karena itu, dia memberitahu Luo Ping tentang penyerahan Cao Yang ke Sekte Iblis. Selama dia berkultivasi di gerbang surgawi, Ji Fei Yang telah menyaksikan kekuatan Luo Ping. Selain sangat terkejut, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Terlebih lagi, dia memiliki senjata spiritual tingkat tertinggi. Ini berarti keberuntungan Luo Ping berada di luar perkiraan. Bahkan sebagai pemimpin Sekte dari Sekte Kelas II, dia ditundukkan oleh Luo Ping. Namun, seorang ahli di levelnya secara alami tidak akan tunduk pada Luo Ping dengan mudah. Sama seperti bagaimana Luo Ping menaklukkan katak api bermata hijau, Luo Ping hanya bisa menggunakan cara tirani untuk secara paksa menggunakan teknik penyegelan roh dan penguncian jiwa untuk mengendalikan mereka. Dari kata-kata Ji Fei Yang, Luo Ping tahu bahwa selain Sekte Matahari bersinar, sebenarnya ada banyak sekte lain yang ahlinya dikendalikan oleh Sekte Iblis. Mereka telah menjadi mata-mata Sekte Iblis. Namun, para ahli tersebut belum mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini. Mereka mungkin sedang menunggu kedatangan pasukan Sekte Iblis. Ketika saatnya tiba, mungkin akan terjadi perselisihan internal di banyak sekte. Mungkin ada penggarap yang telah tunduk pada Sekte Iblis di antara sekte-sekte yang berada di bawah yurisdiksi Istana Matahari Ungu. Bahkan Istana Matahari Ungu pun mungkin telah tunduk kepada mereka. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukan orang-orang ini, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Tidak sesederhana itu. Ji Fei Yang juga mengetahui situasi umat manusia saat ini dari Luo Ping. Dia tahu bahwa Sekte Iblis terus-menerus menyerang umat manusia. Oleh karena itu, dia tidak terlalu optimis dengan rencana Luo Ping untuk menemukan orang-orang yang telah tunduk pada Sekte Iblis. Meski tidak mudah, aku tetap ingin mencobanya. Aku tidak bisa begitu saja melihat kambing hitam ini mendorong umat manusia ke dalam jurang kehancuran. Momong-momong, Senior Ji, bagaimana pemulihan kekuatanmu? Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kembali ke kondisi puncak sebelumnya? Luo Ping mengubah topik dan bertanya tentang situasi Ji Fei Yang. Yang terakhir tahu bahwa Luo Ping sudah membuat keputusan, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Saya sudah memulihkan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatan saya. Karena saya adalah roh primordial, kecepatan pemulihan saya masih sangat cepat. Selain itu, saya hanya perlu beberapa tahun untuk kembali ke kondisi puncak saya di masa lalu. Gerbang Surgawi. Ji Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Itu bagus. Siapa yang tahu kapan Sekte Iblis akan melancarkan invasi besar-besaran. Ketika saatnya tiba, Senior Ji mungkin juga harus bertarung demi umat manusia. Satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Luo Ping berkata dengan suara yang dalam. Ji Fei Yang adalah seorang ahli di tahap akhir alam zaman Surgawi. Dia pasti akan sangat membantu dalam menangani Sekte Iblis. Tentu saja, dia berharap Ji Fei Yang dapat kembali ke kondisi puncaknya sesegera mungkin. Saat perang besar antara manusia dan Iblis dimulai, ini akan menjadi masalah hidup dan mati. Bahkan jika Luo Ping tidak ingin membeberkan rahasianya, itu tidak mungkin. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya demi rahasianya. Ketika diperlukan, bahkan jika rahasianya terungkap, dia tidak bisa begitu saja melihat orang-orang yang dia kenal dibunuh oleh Sekte Iblis satu persatu. Dia tidak ingin melihat Sekte Iblis benar-benar mengambil alih wilayah ras manusia. Meskipun ada ahli dari Sekte kelas satu di setiap wilayah, mereka hanya peduli pada Sekte mereka sendiri. Mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati Sekte kecil seperti Sekte Kong Ming. Semuanya tergantung pada diri sendiri. Oleh karena itu, Luo Ping telah menginstruksikan katak api bermata hijau, gem, sembilan binatang Iblis besar, dan semua pembudidaya diri yang telah diataklukkan untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, kekuatan-kekuatan ini mungkin berguna. Mereka awalnya digunakan sebagai kekuatan cadangan untuk pendirian sebuah Sekte. Sekarang perang besar antara manusia dan Iblis akan dimulai, mereka hanya bisa digunakan terlebih dahulu. Lagi pula, jika wilayah ras manusia hilang, bagaimana dia bisa mendirikan sebuah Sekte? Sekarang, kekuatan Luo Ping secara keseluruhan tidak lebih lemah dari Sekte kelas 3. Saat ini, katak api bermata hijau memiliki budidaya tertinggi. Meskipun dia telah digigit oleh Leafire Essence dan Gui Water Essence dan terluka parah, itu bukanlah masalah besar. Bahkan jika budidayanya telah mengalami kemunduran selama jutaan tahun, budidayanya telah dikembalikan ke tahap awal alam Dongsu setelah berlatih di gerbang surga baru-baru ini. Seorang ahli di alam Dongsu sudah menjadi penguasa di domain budidaya. Terlebih lagi, pengetahuan dan pengalaman katak api bermata hijau tidak sebanding dengan orang biasa. Berikutnya adalah permainan antara Ji Fei Yang, yang berada di tahap akhir periode panjang umur, dan Ji Fei Yang, yang berada di tahap awal periode panjang umur. Keduanya adalah ahli pada tahap akhir periode panjang umur, dan keduanya adalah pemimpin Sekte dan tetua Sekte kelas 2. Di antara para ahli di alam roh primordial, selain Ouyang Sun, ada juga ibu hantu silan. Yang terakhir ini juga dikendalikan secara paksa oleh Luo Ping. Selama periode ini, lukanya hampir pulih. Meskipun Luo Ping memberitahu ibu hantu silan hasil pertempuran terakhir di domenian bingsuan, dia tidak terkejut sama sekali. Dalam pandangannya, Luo Ping memiliki senjata ajaib terbaik dan banyak pembantu. Masuk akal baginya untuk membunuh Juzeng Ki. 386. Di gerbang Suantian, ada lebih banyak kultifator tahap Naschen Sol. Selain Zhuo Qiyi, yang berada di tahap akhir Naschen Sol, Teng Long, yang berada di tahap tengah Naschen Sol, dan Wen Liang Zhu, yang baru saja maju dari tahap awal Naschen Sol ke tahap tengah Naschen Sol, ada pula masih banyak lagi. Di antaranya adalah Senke dan Tingkin. Keduanya juga telah maju ke tahap awal Naschen Sol. Selain mereka, ada lebih dari selusin kultifator yang juga berhasil maju ke tahap awal Naschen Sol. Luo Ping sangat puas dengan kekuatan seperti itu. Kecuali jika itu adalah upaya terakhir, dia tidak bersedia membeberkannya. Namun, selama perang antara manusia dan iblis, segalanya tidak pasti, jadi dia harus bersiap terlebih dahulu. Setelah menerima instruksi Luo Ping, para kultifator di gerbang Suantian ini bekerja lebih keras lagi untuk berkultifasi. Mereka telah berkultifasi di sini selama lebih dari 100 tahun dan sangat senang karena mereka telah membuat pilihan yang bijaksana. Bahkan Zhu Qiui dan Wen Liang Zhu tidak lagi menyesali pilihan awal mereka. Bagaimanapun, kekuatan kultifasi mereka telah meningkat. Zhu Qiui juga bisa mempelajari cara pemurnian dengan lebih baik di sini. Dekat urat roh yang menantang surga dari gerbang surga. Luo Ping duduk bersila di tanah. Di depannya, ada boneka kayu dan manusia batu berkilau seperti batu giok. Ini adalah roh jahat yang diperoleh Luo Ping dari Sasan di wilayah Yan Bing Suan, dan roh batu 10.000 tahun yang diperolehnya dari Zhu Zheng Qi. Kini, kedua benda aneh ini tidak memiliki pemilik. Luo Ping berencana menyempurnakan semuanya dalam periode waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Dari Wu Fei Ying, Luo Ping mengetahui bahwa boneka kayu di depannya adalah senjata yang sangat langka. Itu juga disempurnakan oleh pemurni, tetapi teknik dan teknik pemurniannya lebih cemerlang. Selama seseorang tahu cara mengendalikannya, boneka kayu itu bisa menjadi senjata otonom. Meski tidak memiliki kesadarannya sendiri, ia memiliki kemampuan untuk bertarung secara mandiri. Teknik pemurnian semacam ini disebut teknik pemurnian boneka. Itu jarang terjadi di alam budidaya. Namun, Luo Ping belum pernah melihatnya, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Teknik pemurnian boneka juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Level yang berbeda akan menyempurnakan jenis boneka yang berbeda. Boneka kayu di depannya hanyalah boneka tingkat paling bawah. Boneka level terendah, meskipun mereka memiliki teknik kontrol, relatif kaku saat bertarung sendiri. Tidak hanya lambat, tetapi kekuatannya juga relatif lemah. Boneka tingkat tinggi telah terintegrasi dengan rasa ilahi sang pemurni, sehingga dapat dianggap sebagai avatar. Pada saat kritis, hal itu dapat digunakan sebagai tindakan penyelamatan jiwa. Faktanya, efek pemurnian doppelganger mirip dengan roh batu 10.000 tahun. Perbedaannya adalah yang pertama dimurnikan oleh pemurni, sedangkan yang kedua ada di dunia itu sendiri. Menurut Wu Fei Ying, dikabarkan bahwa jika seseorang mempelajari teknik pemurnian boneka secara ekstrim, boneka yang dimurnikan tidak akan berbeda dengan manusia sungguhan. Ia tidak hanya memiliki kesadarannya sendiri, tetapi ia juga dapat mengembangkan dirinya sendiri. Ia bahkan bisa melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi abadi. Namun, belum pernah ada yang mendengar ada orang yang mampu menyempurnakan boneka seperti itu. Bagaimanapun, apakah itu manusia atau ras lain, mereka semua lahir dari langit dan bumi. Terlalu sulit untuk memurnikan makhluk dengan level yang sama melalui teknik pemurnian boneka. Khususnya pada aspek kesadaran jiwa, hal itu tidak dapat dicapai melalui teknik pemurnian wayang. Memiliki kesadaran jiwa yang mandiri sama dengan menciptakan makhluk baru. Bahkan Raja Langit Misterius, yang sekuat pemilik gerbang surga misterius sebelumnya, tidak dapat melakukannya. Meskipun boneka kayu di depan Luoping memiliki level yang sangat rendah, boneka itu telah terintegrasi dengan jiwa roh jahat. Selama pertempuran, ia sebenarnya menggunakan jiwa roh jahat untuk menyatu dengan boneka kayu itu. Dengan cara ini, tidak hanya memecahkan masalah kecepatan boneka tingkat rendah, tetapi juga memecahkan masalah tidak adanya tubuh roh jahat. Membunuh dua burung dengan satu batu, kekuatan boneka itu melonjak. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa roh jahat sebenarnya adalah roh primordial manusia. Karena berbagai alasan, mereka kehilangan atau kehilangan kesadaran dan menjadi jiwa tanpa kesadaran penuh. Setelah memahami asal-usul roh jahat, Luoping hanya bisa menghela nafas. Roh-roh jahat ini awalnya adalah para kultifator. Setelah kehilangan tubuh fisik dan kesadarannya, mereka menjadi roh jahat. Karena roh jahat tidak memiliki kesadarannya sendiri, begitu mereka ditundukkan, mereka akan menjadi alat pembunuh tuan mereka. Mereka hanya tahu bagaimana menuruti perintah tuannya dan bertarung sampai mati dengan musuh-musuhnya. Pada saat ini, jiwa roh jahat berada dalam susunan boneka kayu. Luoping ingin menyempurnakan dan mengendalikannya. Di satu sisi, dia harus menguasai berbagai susunan boneka kayu, menemukan susunan inti, dan menyempurnakannya. Di sisi lain, dia harus memurnikan roh jahat. Meskipun boneka kayu dan roh jahat saat ini terintegrasi menjadi satu, roh jahat tidak memiliki kesadarannya sendiri. Jika dia tidak memperbaikinya, dia tidak akan bisa mengendalikannya secara menyeluruh. Susunan boneka kayu itu tidak sulit bagi Luoping. Dia dengan cepat menemukan susunan inti dan kemudian melepaskan kekuatan batin sejati untuk menyempurnakannya. Kekuatan batin sejatinya melilit susunan inti, jadi tidak sulit untuk menyempurnakannya. Setelah menghabiskan waktu yang setara dengan sebatang dupa, Luoping telah menyempurnakan susunannya dan menguasai teknik mengendalikan boneka kayu itu. Mengontrol boneka kayu itu, dia melepaskan roh jahat. Roh-roh jahat berdiri di kehampaan tanpa ekspresi di wajah mereka. Mereka terlihat sangat membosankan. Karena pemilik aslinya, Sasan, telah meninggal, roh jahat menjadi tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Luoping untuk memperbaikinya. Setelah pemurnian, wajah roh jahat tidak lagi kaku. Namun, mata mereka memancarkan cahaya dingin. Mereka ganas dan tampak sangat menakutkan. Mereka sekarang sangat patuh pada perintah Luoping. Karena roh jahat adalah kelompok khusus yang hanya akan muncul setelah tahap roh primordial, kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ketika roh jahat bertarung dengan Luoping sebelumnya, kekuatan mereka hampir mencapai tahap roh primordial awal. Sekarang ini setara dengan Luoping yang memiliki penolong lain di tahap roh primordial awal. Roh batu 10.000 tahun pun bisa dikatakan sebagai salah satu pilihan terbaik untuk menyempurnakan avatar. Selain sifatnya yang abadi, kekuatan fisiknya yang keras juga sangat merepotkan musuh. Luoping masih ingat perkataan Juzengki saat dia bunuh diri. Namun, dia mempelajarinya untuk waktu yang lama dan bahkan membiarkan Wu Feying dan katak api bermata hijau mempelajarinya, tetapi dia masih tidak tahu di mana bahaya yang tersembunyi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggap perkataan Juzengki sebagai kebohongan sebelum kematiannya. Tujuannya agar Luoping tidak berani memperbaikinya dengan mudah. Namun, Luoping tidak akan mengkhawatirkan hal ini sama sekali. Karena dia ingin memiliki kekuatan yang kuat, dia harus mengambil resiko tertentu. Belum lagi tidak ada bahaya tersembunyi, kalaupun ada, dia tidak akan menyerah. Jika ada bahaya yang tersembunyi, dia akan mengatasinya. Luoping tidak pernah takut pada apapun. Oleh karena itu, dia tetap memilih untuk memurnikan roh batu 10.000 tahun tanpa ragu-ragu. Proses menyempurnakan roh batu 10.000 tahun menjadi avatar jauh lebih sulit daripada menyempurnakan boneka kayu. Hal ini karena dalam proses pemurnian, jiwa seseorang harus dipisahkan dan kemudian diintegrasikan ke dalam roh batu. Hanya dengan cara inilah roh batu dapat memiliki kesadaran dan mampu bergerak sendiri. Namun, proses pemisahan jiwa itu sangat menyakitkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, lautan kesadaran mungkin akan rusak. Oleh karena itu, proses pemisahan jiwa harus sangat hati-hati dan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Itu adalah tugas yang sangat sulit. Setelah menyingkirkan boneka kayu itu, Luoping mulai memurnikan roh batu 10.000 tahun. Proses pemurnian ini sebenarnya berlangsung selama dua hari. Kami hanya harus berusaha sekuat tenaga dan menggabungkan kekuatan kami. Di saat yang sama, kita bisa menyerang batas di depan. Kami pasti bisa mendobrak batasan tersebut. Zhengqi memandang empat orang lainnya dan berkata dengan penuh semangat. Setelah lebih dari 100 tahun budidaya tertutup, budidaya mereka berlima telah meningkat pesat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bekerja sama mendobrak batas negeri debu. Haha, kita akhirnya bisa keluar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Mudaping. Dengan karakter Penatua Jing, dia pasti akan mendapat masalah dengan Tuan Mudaping. Kuze juga sangat senang. Namun, ketika dia memikirkan Luoping, dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara budidaya Luoping dan Penatua Jing. Jangan khawatir. Keponakan Luo sangat beruntung dan diberkati. Tidak mudah jika sesuatu terjadi padanya. Kita harus percaya padanya. Ding Zhangshan berkata dengan tegas. Itu benar. Siapa yang tahu, kultivasi junior Broter Luo telah meningkat pesat. Dia orang yang aneh. Han Junyang berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayo cepat dan hancurkan formasi. Saat kita keluar, kita akan tahu tentang situasi junior Broter Luo. Desak Zhengqi. Setelah sekian lama berkultivasi, meskipun budidaya mereka telah meningkat pesat, mereka tetap merasa tidak nyaman berlama-lama di tempat ini. Mereka ingin pergi secepat mungkin. Mereka berlima mendekati pintu masuk gua. Setelah berdiri diam, mereka melepaskan energi inti sejati mereka pada saat yang sama dan menyerang ruang di depan mereka. Pintu masuk gua yang awalnya kosong tiba-tiba ditutupi oleh lapisan cahaya ketika lima energi inti sejati melesat ke arahnya. Pembatasan itulah yang menutup pintu masuk gua. Ketika penghalang cahaya muncul, itu memblokir kelima energi inti sejati. Ketika mereka berlima melihat ini, mereka segera meningkatkan budidaya mereka dan lima energi inti sejati menjadi lebih tebal. Pada saat ini, budidaya Zheng Ki telah mencapai tahap pendirian yayasan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus tahap golden elixir. Di masa lalu, sebagai murid pelayan, dia tidak akan pernah memikirkan hal ini. Han Junyang juga telah berhasil membangun yayasannya dan mencapai tahap pendirian yayasan tengah. Karena dia adalah seorang seniman bela diri, dia memiliki keunggulan dalam hal kekuatan fisik dan kultivasi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan Zheng Ki. Adapun Ding Zhang Shan, dia telah mencapai tahap penyempurnaan ki akhir. Ku Ze telah mencapai tahap penyempurnaan ki tengah. Adapun Kusinger, dia telah mencapai tahap penyempurnaan ki awal. Jika mereka berada di domain fana, pasti akan memakan waktu beberapa ratus tahun. Selain itu, mereka mengolah teknik budidaya yang ditinggalkan oleh para tetua Sekte Kong Ming. Mereka semua berada pada level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada kultivator lain pada level yang sama. 387. Haha, kamu memecahkannya dengan mudah. Benar saja, berbeda ketika level kultifasimu meningkat. Ku Ze berkata sambil tertawa. Kakak, kamu baru berada di tahap pemurnian ki dan kamu sudah sangat bahagia. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Kamu harus tahu bahwa jalan masih panjang. Ketika Kusinger melihat ekspresi puas diri Ku Ze, dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Manusia harus hidup di masa sekarang. Kenapa tidak bahagia? Melewati kesengsaraan. Bagi saya, itu masih terlalu jauh. Mungkin itu akan terjadi puluhan ribu tahun kemudian. Mungkin tidak akan ada kesempatan seperti itu sama sekali. Jika kamu selalu dalam ketakutan, bukankah hidup itu terlalu melelahkan? Kultifasi sudah membosankan dan penuh dengan segala macam bahaya. Jika membuat diri sendiri gugup, bukankah akan lebih melelahkan? Itulah mengapa aku harus bahagia. Yang terpenting adalah bersenang-senang. Aku tidak akan membiarkan diriku menderita. Ku Ze tidak setuju dengan perkataan adiknya, jadi dia langsung mengutarakan pendapatnya. Yang lain sangat tersentuh oleh kata-katanya. Terutama Zheng Qi, yang selalu tinggal di domain budidaya. Sebagai seorang murid pelayan, dia hidup dalam ketakutan setiap hari. Dia takut dia akan menyinggung murid luar atau dalam dan kehilangan nyawanya karenanya. Mengetahui bahwa dia bertemu Luoping dan yang lainnya, dia menjadi sangat santai. Luoping tidak seperti murid dalam lainnya, yang memiliki sikap tinggi dan perkasa. Sebaliknya, dia sangat ramah padanya. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia berani melawan Penatua Jing demi Luoping. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Ku Ze, dia merasa itu sangat masuk akal. Karena kultivasi itu membosankan dan berbahaya, mengapa tidak hidup di masa sekarang dan bersenang-senang. Perkataan saudara Ku Ze masuk akal. Kita telah selamat dari bencana, jadi kita harus hidup lebih bebas. Mengapa repot-repot? Ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Aku ingin tahu apakah gunung ini masih milik Paman bela diri Luo. Setelah Zheng Ki selesai berbicara, mereka berlima keluar dari area terlarang yang telah menyegel mereka selama lebih dari 100 tahun. Setelah meninggalkan kawasan terlarang, mereka tidak berjalan jauh sebelum melihat kawasan budidaya. Ketika mereka melihat formasi susunan yang dipasang di area budidaya, mereka tidak dapat memastikan apakah Luoping sedang berkultivasi di dalam. Bagaimanapun, masa puncak penggunaan sudah lama berlalu. Mengapa kita tidak keluar dan mencari tahu siapa pemilik gunung ini? Kita juga bisa bertanya tentang situasi junior Broter Luo. Han Junyang memberi saran. Itu tidak bagus. Tetua Jing masih belum tahu bahwa kita masih hidup. Dia tidak tahu tentang situasi Paman bela diri Luo. Jika dia tidak berada dalam sekte dan kita terbongkar, Tetua Jing mungkin akan menghancurkan kita lagi. Zheng ketujuh menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan saran Han Junyang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu di sini? Ding Zhang Shan bertanya. Itu benar. Bagaimanapun, Saudara Han dan aku telah mencapai tahap pendirian yayasan. Para murid di gunung ini paling banyak berada pada tahap awal ramuan emas. Dengan kami berdua bekerja sama, tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Semua. Mari kita tunggu di puncak gunung ini. Saat murid ini keluar dari pengasingan, kita akan menanyakan situasinya. Zheng ketujuh meminta pendapat mereka. Saya rasa tidak apa-apa. Kita bisa membiasakan diri dengan metode kultivasi di sini sambil menunggu orang ini keluar dari pengasingan. Han Junyang setuju. Yang lain juga mengangguk setuju. Makanya, mereka berlima terus bercocok tanam di puncak gunung ke-10. Di gerbang Suantian, Luo Ping telah mencapai momen kritis dalam menyempurnakan rock spirit yang berusia 10.000 tahun. Dia menelanjangi jiwanya. Dia tidak hanya harus sangat berhati-hati, tetapi dia juga harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit karena kehilangan jiwa bahkan lebih besar daripada kerusakan pada tubuh fisiknya. Ini karena jiwa sangat rapuh dan sensitif. Selama ada sedikit kerusakan, itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Setiap orang, baik manusia maupun kultivator, dilahirkan dengan jiwa. Jiwa tidak berbentuk dan ilusi. Namun, ada wujud nyatanya. Itu adalah otaknya. Otak adalah organ terpenting manusia. Dikatakan bahwa jiwa tersembunyi di dalamnya. Bagi para kultivator, istilah yang lebih spesifik untuk otak adalah lautan kesadaran. Kekuatan mental yang dikembangkan oleh seniman bela diri dan perasaan spiritual serta kemauan spiritual yang dikembangkan oleh para kultivator semuanya membutuhkan lautan kesadaran sebagai pembawanya. Entah itu kekuatan mental, perasaan spiritual, atau kemauan spiritual, pada akhirnya, itu sebenarnya adalah perwujudan dari kekuatan jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa besar kekuatan jiwa yang dapat dikembangkan dan digunakan. Legenda mengatakan bahwa dewa dari domain abadi sudah menjadi master yang dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan jiwa. Pada tahap itu, hanya sedikit kekuatan jiwa yang bisa mengubah master tahap kendaraan hebat menjadi abu. Sangat menakutkan. Jiwa berada di lautan kesadaran. Awalnya adalah keberadaan ketiadaan. Namun, setelah diolah, ia dipadatkan menjadi embryo roh oleh kultivator. Di tengah embryo roh setiap kultivator, terdapat masa gas yang sangat kecil. Inilah jiwanya. Melucuti jiwa berarti memisahkan jejak gas dari masa gas yang awalnya sangat kecil dan kemudian perlahan-lahan membawanya keluar dari lautan kesadaran. Luoping sekarang mengendalikan indera spiritualnya dan perlahan-lahan memotong kumpulan gas ini. Setiap luka sangat menyakitkan. Untungnya, kemauannya relatif kuat. Selain itu, dia terus-menerus mengedarkan teknik pemurnian jiwa, sehingga dia mampu bertahan. Pada saat ini, Luoping benar-benar memahami sulitnya menelanjangi jiwa. Perasaan spiritual terus memotong masa gas selama satu jam penuh sebelum akhirnya memotong jejak jiwa. Saat ini, Luoping hampir pingsan. Seluruh punggungnya dipenuhi keringat. Dia tidak punya waktu atau energi untuk melepaskan kekuatan inti sejatinya untuk menguapkan keringatnya. Memotong jejak jiwa saja belum sepenuhnya selesai. Dia masih perlu memimpin jejak jiwa ini keluar dari lautan kesadaran. Kemudian, dia akan mengintegrasikan jejak jiwa ini ke dalam roh batu sepuluh ribu tahun dan memurnikannya untuk jangka waktu tertentu. Hanya dengan begitu dia bisa berhasil menyempurnakan dopel gangernya. Perasaan spiritual dengan hati-hati membungkus jejak jiwa dan perlahan-lahan meninggalkan lautan kesadaran. Ia terbang keluar dari titik akupuntur Baihui di atas kepala Luoping. Wajah Luoping akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Tanpa penundaan, perasaan spiritual terus menyelimuti jejak jiwa dan terbang ke kepala roh batu sepuluh ribu tahun. Itu melayang terus di kepala. Ah, sungguh menakutkan tanpa bahaya apapun. Luoping diam-diam menghela nafas. Berikutnya adalah penyempurnaan terakhir. Ini relatif sederhana. Dia melepaskan kekuatan inti sejatinya dan melilitkannya pada roh batu sepuluh ribu tahun saat dia berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Suatu hari kemudian, Luoping meninggalkan gerbang surga misterius dan muncul di ruang budidaya. Setelah menyingkirkan gerbang surga misterius, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Melalui lapisan formasi susunan, dia bisa dengan jelas melihat sosok orang-orang di luar. Wajah-wajah yang dikenalnya membuatnya terkejut. Setelah menghapus formasi susunan, Luoping dan lima orang di seberangnya saling memandang. Zheng Ki dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka Luoping masih berada di puncak ke-sepuluh. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa puncak ke-sepuluh sekarang sepenuhnya dimiliki oleh Luoping. Duan Jinchen telah memberikan puncak ke-sepuluh kepada Luoping. Kalian masih hidup, itu hebat. Luoping berkata sambil tersenyum. Hasil ini membuatnya sangat bahagia. Adapun prosesnya, itu tidak penting lagi. Yang penting Han Junyang dan yang lainnya baik-baik saja. Tuan Mudaping, saya sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Ketika Kusinger melihat Luoping, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia bergegas maju dan memeluk Luoping dengan erat. Hal ini membuat Luoping merasa sangat canggung. Namun, dia tidak tega mendorong Kusinger menjauh di depan semua orang. Dia hanya bisa membiarkan Kusinger menangis di bahunya. Empat orang lainnya tertawa aneh. Hal ini terutama berlaku pada Kuze, yang tersenyum penuh arti pada Luoping ketika dia melihat reaksi adiknya. Setelah beberapa saat, Kusinger akhirnya berhenti menangis dan dengan enggan meninggalkan bahu Luoping. Pada saat ini, Kuze tiba-tiba bergegas mendekat dan ingin melemparkan dirinya ke Luoping. Namun, sebelum dia bisa mendekati Luoping, dia dihadang oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya sulit untuk bergerak. Ayo, kita ke kamar. Mari kita ngobrol baik-baik. Luoping berbalik dan berjalan menuju kamar. Zheng Ki dan yang lainnya mengikuti. Kekuatan tak terlihat di depan Kuze menghilang. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan mengikuti. Titik-titik. Elder Jing memang jahat. Untungnya, kamu beruntung. Kalau tidak, kamu akan menjadi tumpukan tulang. Setelah mendengarkan Zheng Ki dan yang lainnya, Luoping akhirnya mengetahui kebenarannya. Meskipun mereka tidak mati, perbuatan jahat Penatua Jing adalah nyata. Oleh karena itu, dia tidak melakukan kesalahan apapun dengan membunuh Jing Xiang. Dia juga tidak menyesali perjanjian hidup dan mati dengan Penatua Jing. Dendam di antara keduanya harus diselesaikan. Luo Junior Guru, meskipun kultifasi Anda telah mencapai tahap awal tahap jiwa baru lahir, Penatua Jing masih merupakan seorang kultifator yang kuat di tahap tengah tahap jiwa primordial. Terlebih lagi, dia telah berkultifasi sejak lama, keterampilannya sangat dalam. Dan dia punya banyak trik. Apakah kamu yakin bisa menang? Zheng Ki bertanya dengan cemas. Mereka juga tahu tentang perjanjian hidup dan mati antara Luoping dan Penatua Jing. Mereka semua gelisah. Bagaimanapun, perbedaan dalam budidaya dan keterampilan antara keduanya masih sangat besar. Sekarang tinggal kurang dari seratus tahun lagi, akan sulit bagi Luoping untuk maju ke tahap jiwa primordial. Namun, hal tersebut telah menjadi fakta dan mereka tidak dapat mengubahnya. Selain khawatir, mereka tidak tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Jangan khawatir. Karena aku berani membuat perjanjian hidup dan mati dengannya, aku punya keyakinan tertentu. Sekarang, aku bahkan lebih percaya diri. Tidak akan terjadi apa-apa. Luoping tahu mereka khawatir, jadi dia berkata sambil tersenyum. Suaranya penuh percaya diri dan acuh tak acuh. Dia tidak berbohong. Jika sebelumnya dia masih sedikit takut pada pihak lain, sekarang tidak ada kekhawatiran sama sekali. Setelah mendapatkan esensi api dan esensi air dari domain Yan Bing Suan dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, kekuatan fisiknya meningkat. Dia yakin bahwa dia bisa berkultivasi ke tingkat ketujuh teknik ilahi sandal Luo sebelum pertempuran hidup dan mati. Selain itu, sekarang dia telah menyempurnakan roh jahat dan roh batu 10.000 tahun, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, mengalahkan Penatua Jing bukanlah masalah. 388. Meskipun budidayamu meningkat, Sekte Iblis telah berulang kali menyerbu dan mendatangkan Malapetaka di mana-mana. Kekuatanmu masih sangat lemah, jadi kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Untuk kelangsungan hidupmu, tidak baik untuk mengungkapkannya untuk saat ini. Demi keselamatanmu, aku memutuskan untuk membawamu ke tempat yang aku jamin akan membuatmu bahagia. Luo Ping mengungkapkan senyuman misterius saat dia berbicara. Sebelum mereka berlima bereaksi, dia sudah membawa mereka ke gerbang surga yang mendalam. Sosok Luo Ping juga memasuki gerbang surga yang mendalam. Setelah beberapa saat buffering dan penjelasan, mereka berlima hampir tidak memahami ruang di sini. Kemudian, Luo Ping membawa mereka ke sekitar uratna di gerbang surga. Ketika Han Junyang dan yang lainnya melihat Luo Haoyu dan yang lainnya sedang berkultivasi di sini, mereka semua sangat terkejut. Meskipun Kusinger sudah mengetahui hal ini dari Luo Ping, sekarang dia melihat wajah-wajah familiar dari alam fana muncul di hadapannya, apakah itu Han Junyang, Ding Zhang Shan, Ku Zhe, atau Kusinger, mereka semua merasakannya. Sangat emosional. Namun, ketika Kusinger melihat Chen Xiu Xiu, Sue Fang Fang, Zhong Sueru, Jiki Wiao, dan banyak wanita lainnya muncul di sini, dia masih merasa sedikit masam di hatinya. Kalian semua bisa berkultivasi di sini dulu. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan ini kepada mereka, sosok Luo Ping melintas dan pergi, meninggalkan mereka berlima saling memandang untuk waktu yang lama sebelum berjalan ke sisi Venaro untuk berkultivasi. Setelah keluar dari gerbang surga yang mendalam, Luo Ping langsung meninggalkan puncak ke-10. Setelah terbang keluar dari sekte Kongming, dia terbang lurus ke arah tertentu. Beberapa hari kemudian, Luo Ping muncul di sekitar Aula Matahari Ungu. Dia datang kali ini untuk berdiskusi dengan Sage Ziji tentang orang-orang tersembunyi di berbagai sekte yang telah berjanji setia kepada sekte Iblis. Dia berencana menggunakan kekuatan Aula Matahari Ungu untuk menemukan semua mata-mata sekte Iblis, sehingga berbagai sekte tidak akan diserang dari depan dan belakang. Setelah Luo Ping menjelaskan niatnya, murid yang bertugas segera membawanya ke Aula Matahari Ungu. Hanya ketika dia sampai di Aula Utama barulah murid itu pergi. Ketika Luo Ping memasuki Aula Utama, dia menemukan Pendeta Ziji sudah menunggunya. Dia melangkah maju dan berkata, Salam, Pendeta Ziji. Luo Ping, kamu mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa kamu mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganku. Ada apa? Saat Pendeta Ziji berbicara, dia memberi isyarat agar Luo Ping duduk. Setelah duduk, Luo Ping berkata, Seperti ini. Saya mendapat kabar dari seorang ahli sekte Iblis. Dia mengatakan bahwa semua sekte ras manusia memiliki kultifator yang telah menjadi mata-mata sekte Iblis. Oleh karena itu, saya datang di sini dengan harapan Pendeta Ziji dapat menemukan cara untuk menemukan mata-mata dari berbagai sekte. Ketika Luo Ping mengatakan ini, alis dauis Ziji sedikit berkedut, tapi ini tidak menarik perhatian Luo Ping. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Saya tidak menyangka sekte Iblis telah menyusup begitu dalam. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mata-mata ini tetap berada di berbagai sekte. Kamu benar, kita harus menghilangkannya sepenuhnya. Pendeta Ziji setuju dengan usulan Luo Ping, namun setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, bagaimana kalau begini? Kalian tunggu di ruang VIP sebentar. Saya akan membicarakan hal ini dengan beberapa tetua di aula utama. Setelah itu, kami akan mengambil tindakan dan menemukan mata-mata dari berbagai sekte. Baiklah, saya akan menunggu di ruang VIP untuk mendapat kabar dari Pendeta Ziji. Luo Ping bangkit dan berkata, pada saat itu, seorang murid masuk dari luar aula utama dan membawa Luo Ping ke ruang VIP. Ekspresi Pendeta Ziji berubah menjadi seram. Setelah hening beberapa saat, sosok Pendeta Ziji menghilang dari aula utama, meninggalkannya kosong. Tidak lama setelah dia menghilang, sebuah kepala kecil berbulu muncul dari kehampaan. Melihat ke arah di mana Pendeta Ziji duduk, kepala kecil, yang tampak seperti kucing, menatap sejenak sebelum bersembunyi di kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Luo Ping mengikuti murid yang memimpin jalan dan terbang ke puncak gunung. Puncaknya sangat sepi, tidak ada murid yang bergerak. Ada deretan istana di puncaknya. Setelah murid itu membawa Luo Ping ke sebuah ruangan, dia berkata, Tunggu di sini. Saya akan memberi tahu Anda ketika Master Sekte sedang mencari Anda. Setelah murid itu selesai berbicara dengan dingin, dia meninggalkan ruangan, meninggalkan Luo Ping duduk sendirian di dalam. Dia melihat sekeliling ruangan dan menemukan bahwa ruangan itu didekorasi dengan sangat megah. Karena dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, Luo Ping menutup matanya untuk mengatur pernapasan dan memulihkan diri, menunggu kabar dari Pendeta Ziji. Namun, tidak lama setelah dia menutup matanya, dia tiba-tiba membukanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Lingkungan sekitar masih sepi seperti biasanya, tapi Luo Ping tidak lengah. Setelah mengamati beberapa saat, senyuman tipis muncul di wajahnya. Karena kamu sudah di sini, mengapa bersembunyi? Jangan bilang kamu tidak punya wajah untuk bertemu orang. Luo Ping berkata pada kehampaan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar di kehampaan, menyebabkan ekspresi Luo Ping berubah drastis. Haha, kamu benar-benar tidak sederhana. Kamu menemukanku segera setelah aku muncul. Sepertinya metodemu bahkan lebih hebat dari yang aku bayangkan. Ketika Luo Ping mendengar suara ini, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Master Sekte dari Aula Matahari Ungu sudah menjadi boneka Sekte Iblis. Sepertinya aku telah masuk ke dalam perangkap mereka kali ini. Luo Ping menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mungkin karena dia tahu pendeta Ziji telah membelot ke Sekte Iblis, atau mungkin karena situasinya sendiri. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengetahui terlalu banyak. Awalnya aku ingin menunggu kesempatan untuk mengizinkanmu bergabung dengan Sekte Iblis, tapi sekarang aku hanya bisa mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Saat dia berbicara, sosok pendeta Ziji keluar dari kehampaan. Wajahnya galak, dan tidak ada jejak kebaikannya sebelumnya. Jadi, aku benar-benar tidak bisa lepas dari musibah ini. Agahnya, kamu sudah menutup seluruh ruangan dan bahkan seluruh puncak gunung. Jika itu masalahnya, aku ingin tahu apakah pendeta Ziji bisa membiarkanku mati dengan pengertian. Luo Ping memandang pendeta Ziji yang jahat di depannya dan bertanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Apakah kamu punya pertanyaan sebelum kamu mati? Pendeta Ziji tampaknya tidak terburu-buru mengambil tindakan. Mungkin dia tidak terlalu memikirkan kekuatan Luo Ping, tapi dia tidak khawatir dia akan melarikan diri. Kamu sudah menjadi master sekte dengan posisi terhormat dan penguasa. Mengapa kamu bersedia menjadi boneka sekte iblis? Bisakah sekte iblis memberimu hal yang lebih baik dari ini? Luo Ping bertanya dengan bingung. Seorang master sekte, seorang tuan, bukankah saya masih di bawah kendali sekte kelas satu? Terlebih lagi, kultivasi saya belum mencapai tahap Dongsu. Dalam banyak hal, saya masih harus bertindak sesuai dengan suasana hati orang-orang tua itu. Katakan padaku, apa gunanya menjadi master sekte? Yang saya inginkan adalah benar-benar mengendalikan segalanya dan memanggil angin dan memanggil hujan. Sekte kelas satu dan tiga kamar dagang utama semuanya akan hancur ketika pasukan sekte iblis tiba. Ketika saatnya tiba, aku akan mampu mengendalikan seluruh umat manusia. Aku akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan dalam umat manusia. Tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepadaku. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadi tuan sejati. Hahaha. Pendeta Ziji tertawa terbahak-bahak di akhir pidatonya, seolah dia telah mencapai tujuannya. Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seorang kultivator, sulit untuk menolak keinginan hati. Anda sudah kehilangan akal dan tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Tujuan sekte iblis adalah untuk menghancurkan umat manusia. Bagaimana mereka bisa membiarkanmu menjadi penguasa umat manusia? Kamu hanyalah pion pengorbanan dan alat yang bisa digunakan. Luoping tahu bahwa Pendeta Ziji telah sepenuhnya dikendalikan oleh sekte iblis. Dia merasa agak tidak berdaya. Saya punya satu pertanyaan lagi. Apakah Anda akrab dengan boneka sekte iblis di antara berbagai sekte di bawah yurisdiksi istana Matahari Ungu? Apakah ada hubungan antara kalian berdua? Luoping bertanya lagi. Tentu saja, karena mereka semua dipilih sendiri olehku. Mereka adalah bawahanku yang cakep. Saat aku menjadi penguasa umat manusia, kontribusi mereka tidak akan luput dari perhatian. Pendeta Ziji berkata dengan bangga. Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang ingin Anda ketahui, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan tenang. Ekspresi Pendeta Ziji berubah. Bola cahaya ungu muncul di atas telapak tangannya, dikelilingi oleh kilat dan guntur yang menggelegar. Itu adalah guntur surgawi Matahari Ungu yang telah lama dia kembangkan. Begitu guntur surgawi Matahari Ungu muncul, Luoping segera merasakan tekanan yang kuat. Itu seperti tekanan ketika kesengsaraan surgawi akan turun. Itu mirip dengan saat Ni Yue sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari gerakan Pendeta Ziji, menilai dari tekanan di sekitarnya, bola cahaya ungu ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatan batin sejati di tubuhnya, akan sulit untuk menahan serangan ini. Bagaimanapun juga, Pendeta Ziji adalah seorang ahli di tahap kehidupan surgawi akhir, dan merupakan pemimpin sekte pada saat itu. Kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam keadaan seperti itu, kecuali dia melepaskan monster-monsternya, dia tidak akan mampu menghadapi Pendeta Ziji. Atau dia bisa menggunakan senjata setingkat Tristar Crescent Sword. Namun, dia tidak akan melakukan itu, karena dia tidak perlu melakukan apapun. Melihat suatu tempat di atas kepalanya, Luoping tersenyum. Senior, kamu sudah bersembunyi begitu lama. Kamu seharusnya bisa menunjukkan dirimu sekarang, kan? Begitu Luoping mengatakan ini, wajah Pendeta Ziji berubah pucat. Dia tidak memperhatikan orang lain di ruangan itu. Jika Luoping tidak sengaja menipunya, itu berarti budidaya orang yang tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Jika yang pertama, dia tidak akan peduli, tetapi jika yang terakhir muncul. Sebuah suara terdengar di kehampaan, diikuti dengan kemunculan seorang lelaki tua dengan hewan peliharaan mirip kucing yang bertengger di bahunya. Begitu lelaki tua itu muncul, Pendeta Ziji tiba-tiba menjadi gugup. Ekspresinya berkedip-kedip, seolah dia sangat takut pada orang ini. Begitu Luoping melihat orang ini, dia menjadi tenang. Karena orang ini muncul dengan cara seperti itu, ditambah dengan ekspresi Pendeta Ziji, dia tahu bahwa orang ini sedang mengincarnya. Pendeta Ziji Pemimpin sekte saudara muda, aku tidak menyangka kamu akhirnya mengungkapkan wujud aslimu hari ini. Pasti sulit bagimu untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Setelah lelaki tua itu muncul, dia memandang ringan ke arah Luoping, lalu berbicara kepada Pendeta Ziji dengan ekspresi marah. Kakak senior, kamu pasti kesulitan mengawasiku selama ini. Sepertinya kamu masih menyimpan dendam terhadap guru karena menyerahkan posisi pemimpin sekte kepadaku. Saya telah berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan saya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka akan ditemukan oleh Anda hari ini. Tampaknya binatang pengintip surga di bahu Anda telah mengawasi saya selama ini. Senior kakak memang ahli, kamu bahkan berhasil mendapatkan binatang yang begitu eksotis. 389 Saat itu, jika kamu tidak memfitnahku di depan guru, posisi pemimpin sekte mungkin tidak akan jatuh ke tangan siapapun. Namun, karena kamu sudah menjadi pemimpin sekte, aku bukannya tidak puas. Alasan kenapa aku mengawasimu adalah karena aku memperhatikan tingkah lakumu yang aneh. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tapi semua murid dari berbagai sekte yang berpartisipasi dalam turnamen sekte dan memasuki turnamen aula untuk mengolah akan menerima beberapa tugas dari Anda. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, Anda akan menghadiahi mereka dengan serangkaian metode kultivasi. Meskipun Anda sangat tertutup tentang hal-hal ini, saya tetap memperhatikannya. Sayangnya, saya tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun sampai saya mendapatkan binatang pengintip surga ini. Dengan bantuannya, saya akhirnya menemukan bahwa metode budidaya yang Anda berikan kepada murid-murid itu sebenarnya adalah metode budidaya sekte iblis. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, matanya bersinar terang. Dia jelas sangat marah. Meskipun saya tahu bahwa itu adalah metode budidaya sekte setan, saya tidak tahu apa tujuan Anda sebenarnya. Kemudian, saya menangkap seorang murid yang telah memperoleh metode budidaya sekte setan dan ingin mencari jiwanya untuk mengetahuinya, tetapi dia menggunakan teknik rahasia khusus untuk bunuh diri. Agar tidak membuat musuh waspada, saya menghentikan tindakan saya. Sampai saat ini, ketika Anda mengatur agar Luoping dan dua lainnya menyelesaikan tugas mereka, saya mulai memantau Anda lagi. Hari ini, ketika saya melihat Luoping datang mencari Anda sendirian dan menyebutkan mata-mata sekte iblis di berbagai sekte, saya tiba-tiba mengerti segalanya. Saya kira Anda pasti akan melenyapkan Luoping, jadi saya mengirim binatang pengintip surga untuk mengikuti Anda. Benar saja, tebakanku benar. Bagaimana, pemimpin sekte saudara muda, sekarang aku tahu segalanya tentangmu, apakah kamu masih berniat menolak? Orang tua itu mengungkap sepenuhnya perilaku pendeta Ziji, yang mengejutkan Luoping. Dia tidak menyangka bahwa para murid dari berbagai sekte yang memasuki aula ungu yang untuk berkultivasi semuanya akan menjadi mata-mata sekte iblis. Luoping bahkan lebih terkejut lagi karena lelaki tua itu dan Ziji sebenarnya memiliki permusuhan karena posisi master sekte. Orang tua di depannya tidak lain adalah Grand Elder yang pernah muncul di kompetisi besar antar sekte. Dia telah mencapai tahap Dongsu dan bahkan lebih kuat dari pendeta Ziji. Dari segi basis budidayanya saja, lelaki tua itu memang lebih mungkin menjadi pemimpin sekte. Namun, dari percakapan keduanya, Luoping juga memahami bahwa karena pendeta Ziji telah memfitnah lelaki tua itu di depan guru mereka, maka dia menjadi pemimpin sekte. Dari kelihatannya, posisi pendeta Ziji sebagai ketua sekte bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak heran dia begitu khawatir dengan posisinya. Ini mungkin salah satu alasan mengapa dia menjadi boneka sekte iblis. Luoping memiliki pemahaman tentang binatang pengintip surga di bahu lelaki tua itu. Dikatakan bahwa binatang ini sangat langka dan semuanya sangat berharga. Itu bukan karena seberapa kuatnya, tapi karena kemampuan spesialnya. The Heaven Peaking Beast sangat pandai menyembunyikan auranya. Apalagi bisa mengintip misteri surga dan meramalkan datangnya bahaya. Kedua kemampuan ini bisa dikatakan sangat membantu para kultifator. Kemampuan menyembunyikan aura seseorang dapat membantu seorang kultifator memperoleh beberapa informasi penting. Kemampuan mengintip misteri surga secara alami akan membantu seorang kultifator menghindari bahaya. Oleh karena itu, binatang pengintip surga juga merupakan sesuatu yang dirindukan oleh para penggarap bahkan dalam mimpi mereka. Luoping tidak menyangka lelaki tua di depannya akan seberuntung itu mendapatkan binatang pengintip surga. Jika bukan karena basis budidaya lelaki tua itu begitu tinggi, Luoping akan tergoda untuk merebut binatang pengintip surga. Kakak senior, kamu benar-benar hebat. Karena masalah ini telah terungkap, aku yakin akan sulit bagiku untuk terus menjadi pemimpin sekte. Namun, jika kamu ingin menangkapku, jangan pernah memikirkannya. Pendeta Ziji tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik lelaki tua itu, jadi dia sudah bersiap untuk melarikan diri saat dia berbicara. Namun, begitu dia selesai berbicara, awan aura iblis menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam hal teknik melarikan diri, sekte iblis masih lebih unggul. Oleh karena itu, Pendeta Ziji juga memilih untuk menggunakan teknik pelarian sekte iblis. Meski kecepatannya sangat cepat, lelaki tua itu memperhatikan gerakannya dengan cermat. Pada saat yang sama ketika aura iblis menyembur keluar, lelaki tua itu segera bergerak. Dengan tamparan ringan di telapak tangannya, cetakan telapak tangan terbang keluar dan langsung membesar, meraih lokasi aura iblis. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos dari sidik tangan penakluk iblis besar milikku. Lelaki tua itu tersenyum percaya diri, sepertinya ada kartu di lengan bajunya. Bahkan jika iblis Kiong Ji dari masa lalu ada di sini, akan sulit baginya untuk melarikan diri dalam jarak sedekat itu, apalagi Pendeta Ziji, seorang yang mencoba-coba dari sekte iblis. Teknik melarikan diri dari sekte iblis Pendeta Ziji tidak secemerlang milik iblis Kiong Ji. Di bawah selubung sidik tangan penakluk setan besar, aura iblis yang memancar keluar langsung terhenti. Tubuh setengah iblis Pendeta Ziji juga diganggu oleh kekuatan cetakan tangan penakluk setan besar. Bagian bawah tubuhnya berubah menjadi aura iblis, sedangkan bagian atas tubuhnya tetap manusia. Di bawah tatapan ngeri Pendeta Ziji, cetakan tangan penakluk setan besar memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Dengan kekuatan seluruh tubuhnya yang dipenjara, mustahil baginya untuk menolak. Hari ini, demi keamanan Istana Matahari Ungu, aku hanya bisa mengambil kebebasan untuk menjalankan wewenanku sebagai tetua agung. Aku akan melepaskanmu dari posisimu dan mengeksekusimu saat itu juga. Melihat Pendeta Ziji ditawan oleh cetakan tangan penakluk setan besar, lelaki tua itu berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Wajah Pendeta Ziji menunjukkan ekspresi ketakutan setelah mendengar ini. Tidak, kakak senior, kamu tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika kamu ingin menghukumku dan mencabut posisiku, kamu setidaknya harus mengadakan pertemuan para tetua dan mendiskusikannya. Anda tidak mempunyai hak untuk mengambil kebebasan untuk menghindari hukuman saya. Jika kamu melakukan ini, paman bela diri dan paman bela diri tidak akan melepaskanmu. Tidak, kakak senior, kamu tidak bisa. Ah! Suara Pendeta Ziji dipenuhi dengan keinginan kuat untuk melawan, namun lelaki tua itu tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Sebaliknya, dia mengendalikan sidik jarinya, meningkatkan kekuatan cengkeramannya. Pada akhirnya, seluruh cetakan tangannya mengepal erat, dan Pendeta Ziji langsung menjadi debu. Kepala Sekolah Istana Matahari Ungu, yang dulunya adalah seorang penguasa, telah mati dengan begitu mudahnya. Hal ini membuat Luoping menghela nafas. Orang tua itu memalingkan wajahnya dan menatap Luoping dengan sedikit niat membunuh di matanya. Hal ini membuat seluruh tubuh Luoping gemetar, takut lelaki tua itu benar-benar akan bergerak kapan saja. Lagi pula, dia sekarang tahu tentang Linen Kotor, Istana Matahari Ungu. Agar tidak mempengaruhi reputasi Istana Matahari Ungu, lelaki tua itu harus menyingkirkannya. Luoping menjadi tegang dan segera melakukan persiapan untuk menyelamatkan nyawanya. Pikirannya terhubung ke gerbang surga yang mendalam. Selama lelaki tua itu bergerak, dia akan melepaskan ruang gerbang surga yang mendalam bahkan jika itu berarti mengekspos dirinya sendiri. Suasana tegang dan husyuk memenuhi seluruh ruangan. Namun, Luoping senang karena lelaki tua itu pada akhirnya tidak mengambil tindakan melawannya. Sebaliknya, dia menghilangkan jejak niat membunuh itu dan tatapannya kembali normal. Kamu sangat baik untuk bisa tetap tenang dalam lingkungan seperti itu, jelas bahwa pikiranmu kuat dan keberanianmu luar biasa. Kali ini, berkatmu kami bisa mengetahui niat sebenarnya siji. Kalau tidak, warisan Istana Matahari Ungu kemungkinan besar akan hancur. Awalnya, aku seharusnya membungkamu setelah kamu mengetahui masalah ini. Tetapi, wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit kesungguhan yang membuat Luoping bingung. Aku dengan seenaknya membuat keputusan untuk mengeksekusi siji saat itu juga. Paman Beladiri dan Paman Beladiri pasti akan menghukumku. Bahkan jika siji benar-benar menjadi boneka Sekte Iblis, apa yang kulakukan tidak sesuai dengan Perintah Istana Matahari Ungu. Aturan. Namun, selama aku bisa membuktikan bahwa dia adalah boneka dari Sekte Iblis, aku percaya bahwa Paman Beladiri dan Paman Beladiri akan menghukumku dengan lebih ringan. Oleh karena itu, aku ingin kamu ikut denganku untuk melihat Paman Beladiri dan Paman Beladiri. Paman ingin membuktikan identitas siji sebagai boneka Sekte Iblis. Apakah Anda keberatan? Orang tua itu menanyakan pendapat Luoping. Lagi pula, hanya mereka berdua yang mengetahui bahwa Sagei siji adalah boneka Sekte Iblis. Hanya jika Luoping maju untuk membuktikannya, Paman Beladiri dan Paman Beladiri bisa mempercayainya. Ketika Luoping mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu tidak membunuhnya. Namun, dia tidak bodoh. Jika dia setuju, dia mungkin masih dalam bahaya. Paman Beladiri dan Paman Beladiri orang tua itu mungkin masih membunuhnya demi reputasi istana Matahari Ungu. Karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Bolehkah saya bertanya kepada senior, bagaimana Anda bisa menjamin keselamatan saya? Luoping bertanya dengan mata cerah. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung mengerti maksud Luoping. Dia tidak bisa tidak bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Bagaimana dengan ini, senior? Kamu bisa membuat sumpah darah iblis hati untuk menunjukkan ketulusanmu. Selain itu, aku juga bisa pergi bersamamu menemui Paman Beladiri dan Paman Beladirimu dengan pikiran yang tenang. Luoping berkata tanpa berpikir. Haha, kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani membuatku mengucapkan sumpah darah setan hati. Apa kamu tidak takut aku benar-benar akan membunuhmu? Bahkan jika Paman Beladiri dan Paman Beladiri menghukumku, aku tidak akan peduli. Kata lelaki tua itu dengan cemberut. Jika senior ingin membunuhku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Kamu tidak akan mengatakan banyak hal kepadaku. Karena senior tidak ingin membunuhku, mengapa kita tidak memiliki hati yang tulus? Luoping menjawab dengan ekspresi tenang. Bagus, bagus, bagus. Luoping, pencapaianmu di masa depan tidak terbatas. Karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah lelaki tua itu memuji Luoping, dia segera membuat sumpah darah setan hati untuk menjamin keselamatan Luoping. Jika tidak, budidayanya akan sulit untuk maju dan tidak akan ada harapan baginya untuk melewati kesengsaraan. Ini adalah sumpah yang sangat serius, jadi Luoping merasa lega sepenuhnya. Dia memutuskan untuk mengikuti lelaki tua itu untuk menemui Paman Beladiri dan Paman Beladiri. Dengan lambayan tangannya, lelaki tua itu membersihkan segel di sekitar ruangan. Kemudian, dia pergi bersama Luoping dan terbang ke gunung belakang Istana Matahari Ungu. Orang-orang yang tinggal di gunung belakang adalah tetua tertinggi Istana Matahari Ungu. Orang-orang ini adalah ahli sebenarnya dari Istana Matahari Ungu. Kecuali lelaki tua di samping Luoping, para tetua tertinggi lainnya semuanya adalah Paman Beladiri dan Paman Beladiri Master Sekte. Orang tua itu adalah orang dengan bakat kultifasi tertinggi di antara murid-murid di generasinya. Awalnya, posisi Master Sekte seharusnya menjadi miliknya, tetapi Guru Spiritual Ziji ikut campur dan kehilangan posisi tersebut. Pada awalnya, lelaki tua itu adalah seorang penatua. Kemudian, ketika dia naik ke tahap Dongsu, dia dipromosikan menjadi penatua tertinggi. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, statusnya tidak lebih rendah dari Master Sekte. Kali ini, Guru Spiritual Ziji di Basmi, meninggalkan Istana Matahari Ungu tanpa pemimpin. Orang tua itu sangat peduli dengan sikap Paman Beladiri dan Paman Beladiri sehingga dia tidak ingin dihukum. Luoping samar-samar merasa bahwa lelaki tua itu mendambakan posisi Master Sekte. Begitu lelaki tua itu mengambil Ali Istana Matahari Ungu, kekuatannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah ahli tahap Dongsu, jauh lebih kuat daripada Guru Spiritual Ziji. Namun, ini tidak berpengaruh pada Luoping. Tidak peduli siapa yang mengambil Ali Istana Matahari Ungu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia bisa memimpin berbagai sekte untuk melawan perang antara manusia dan iblis, itu sudah cukup. Luoping mengikuti orang tua itu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka tiba di puncak gunung yang sangat besar. Ada delapan ruang utama di puncak gunung. Saat ini, lelaki tua itu membawanya langsung ke salah satu aula. Setelah memasuki aula utama, Luoping melihat sudah ada tujuh orang di dalam. Mereka semua duduk di atas sajadah, menghadap ke arah pintu aula dan beristirahat dengan mata tertutup. 390. Tujuh ahli tahap Dongsu mengalihkan pandangan mereka ke Luoping pada saat yang sama, menyebabkan dia menggigil tak terkendali, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Itu semacam tekanan yang datang dari jiwa. Di bawah tatapan ketujuh orang itu, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Udara di sekelilingnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Namun perasaan itu hanya bertahan sesaat. Tujuh tetua kemudian mengalihkan pandangan mereka ke sisi Luoping. Ultimate Crimson, kamu mengirimi kami pesan, mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Ada apa? Mengapa kamu membawa seorang anak? Penatua berjanggut di tengah bertanya. Baru sekarang Luoping mengetahui bahwa tetua di sampingnya bernama Ultimate Crimson. Paman bela diri tertua, seperti ini. Ultimate Crimson kemudian menceritakan kejadian yang telah terjadi. Mendengar ini, ekspresi beberapa tetua berubah secara dramatis, beberapa tidak percaya. Oleh karena itu, murid ini bertindak atas kemauanku sendiri dan langsung mengeksekusi adik laki-laki Master Sekte itu. Murid ini khawatir kamu tidak akan mempercayai kata-kata murid ini, jadi aku membawa Luoping ke sini sebagai saksi. Ultimate Crimson akhirnya mengungkap tujuan membawa Luoping ke sini. Ketujuh tetua itu sedikit marah, seolah-olah mereka sangat tidak puas dengan tindakan Ultimate Crimson. Ultimate Crimson, bahkan jika Ziji benar-benar menjadi boneka Sekte Iblis, menurut aturan kita, kita berdelapan seharusnya mendiskusikan cara menghadapinya. Kamu membunuhnya atas kemauanmu sendiri seperti ini, seolah-olah kamu melakukannya. Tidak mencamkan peraturan kami. Mungkinkah kamu masih menyimpan dendam terhadap Ziji karena kejadian di masa lalu? Itu sebabnya kamu menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pribadi, demi mendapatkan kembali posisi Master Sekte. Salah satu tetua memandang Ultimate Crimson dengan mata menyala. Suaranya kasar, dan maksud interogatif dalam kata-katanya sangat jelas. Menurutnya, mungkin Ultimate Crimson masih menyimpan dendam terhadap Daois Ziji karena tidak mendapatkan kembali posisi Master Sekte, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya. Murid ini telah melepaskan apa yang terjadi saat itu. Alasan mengapa kami mengeksekusi kakak muda kami terlebih dahulu adalah karena kami takut dia akan menggunakan teknik rahasia Sekte Iblis untuk melarikan diri. Lagi pula, kami tidak tahu banyak tentangnya. Teknik Sekte Iblis Beberapa waktu yang lalu, selama turnamen seluruh Sekte, Sekte Iblis masih berhasil melarikan diri di bawah serangan artefak roh kelas 7 milikku, jepit rambut harta Karun Azurite. Saudara Junior Ziji telah mempelajari teknik Sekte Iblis sejak lama, jadi kita harus waspada. Ciji menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Hal ini menyebabkan para tetua agung lainnya sedikit mengangguk, merasa bahwa itu masuk akal. Semua yang kamu katakan sebelumnya hanyalah cerita sepihakmu. Karena kamu membawa saksi ke sini, biarkan dia datang ke sini. Biarkan aku menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Tetua di tengah berbicara lagi. Ketika Luoping mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Jika teknik pencarian jiwa benar-benar digunakan padanya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi idiot. Dia tidak mau menerima ujian seperti itu, jadi dia melihat Ultima T. Crimson. Ultima T. Crimson mengerti dan berkata, Paman bela diri tertua, aku sudah berjanji pada Luoping bahwa aku tidak akan menyakitinya sedikitpun, jadi aku tidak bisa membiarkan Paman bela diri tertua mencari jiwanya, tapi... Ketika dia melihat ekspresi tertua itu berubah, Ultima T. Crimson segera menambahkan, Luoping berkata bahwa dia punya cara untuk membiarkan Paman bela diri tertua melihat apa yang terjadi dengan mata kepalamu sendiri, jadi dia meminta agar Paman bela diri tertua memberinya kesempatan. Oh, mari kita lihat apa yang terjadi dengan mata kepala kita sendiri. Para tetua agung agak bingung. Benar, junior ini memang bisa melakukan itu, jadi tidak perlu merepotkan senior untuk menggunakan teknik pencarian jiwa. Luoping tersenyum tipis. Kemudian, tangannya membentuk segel dan mulutnya menggumamkan mantra. Gumpalan perasaan spiritual yang sangat murni perlahan terbang keluar dari atas kepalanya. Dalam pengertian spiritual ada segumpal asap. Setelah terbang keluar dari atas kepalanya, ia melayang di depan semua orang, dan sebuah gambar perlahan terbuka. Gambar tersebut menampilkan pemandangan setelah Luoping memasuki ruang VIP. Tidak hanya ada gambarnya, tetapi bahkan percakapan di antara mereka dengan jelas tersampaikan ke telinga para tetua agung. Persis sama dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Adegan ini membuat delapan tetua agung di aula utama merasa tidak percaya. Bahkan mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Paling-paling, mereka bisa merekonstruksi adegan itu, tapi untuk suaranya, mereka tidak bisa. Ketika gambar itu menghilang, mereka berdelapan memandang Luoping dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa saat, tetua agung yang berada di tengah berkata, saya tidak menyangka akan ada metode misterius seperti itu di dunia. Metode ini benar-benar memungkinkan anak panggung Naschen Sol untuk sepenuhnya merekonstruksi adegan yang terjadi. Sungguh luar biasa. Kami telah melihat gambarnya. Sudah dipastikan bahwa Ziji telah menjadi boneka Sekte Iblis. Sekarang Sekte Iblis merajalela, Istana Matahari Umu tidak mungkin tanpa pemimpin. Menurut pendapat saya, posisi Sekte Pemimpin untuk sementara harus diambil alih oleh Ultima Teret. Setelah Perang Iblis dan manusia selesai, kami akan menegosiasikan ulang pilihan pemimpin Sekte. Bagaimana menurut Anda, Saudara Muda? Setelah Grand Elder selesai berbicara, dia meminta pendapat yang lain. Para tetua agung lainnya berpikir keras. Setelah beberapa saat, dua tetua agung menyatakan persetujuan mereka. Empat tetua yang tersisa sangat ragu-ragu. Tetua yang mempertanyakan Ultimate Crimson sebelumnya berbicara lagi, kepala tetua Aula ini biasanya ditunjuk oleh kepala tetua sebelumnya sendiri. Dalam keadaan khusus, jika kepala tetua sebelumnya mengalami kecelakaan, majelis tetua harus akan diadakan dan semua tetua akan bersama-sama memilih kepala tetua yang baru. Kami tidak mengadakan majelis tetua dan langsung memutuskan pilihan pemimpin Sekte. Sepertinya itu melanggar aturan. Saya tidak setuju Ultimate Red mengambil alih sebagai pemimpin Sekte. Begitu dia mengatakan ini, tiga tetua agung lainnya yang ragu-ragu menganggupkan kepala. Hal ini membuat ekspresi Grand Elder berubah sedikit jelek. Ini adalah periode yang sangat istimewa. Sekte Iblis siap untuk bergerak. Tentu saja, kita membutuhkan seseorang dengan kultivasi dan kekuatan yang dapat mengendalikan situasi untuk mengambil alih sebagai pemimpin Sekte. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Ultimate Red adalah yang paling cocok. Grand Elder di tengah berkata dengan tegas. Saya tidak setuju. Jika Anda bersikeras menjadikan Ultimate Red sebagai pemimpin Sekte, jangan salahkan kami karena tidak memperhitungkan bahwa kami adalah sesama murid. Jangan berpikir bahwa Anda dapat membuat keputusan sewenang-wenang hanya karena Anda adalah tertua. Selama bertahun-tahun, Anda selalu mengambil keputusan akhir dalam segala hal. Secara nominal, ini adalah diskusi bersama antara beberapa dari kita, tapi kapan Anda tidak mengambil keputusan dengan tegas. Kali ini, kami tidak akan setuju apapun yang terjadi. Grand Elder yang keberatan melompat dan berkata dengan marah. Tiga orang lainnya di kampnya juga berdiri dan berdiri di belakangnya. Artinya jelas. Mereka berempat tidak setuju dengan Ultimate Red sebagai pemimpin Sekte. Melihat situasi di depannya, Ultimate Red hendak berbicara ketika dia dihentikan oleh Grand Elder. Ultimate Red, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Masalahmu hanya sekedar sumbu. Mereka tidak puas denganku. Sepertinya kita harus mengambil keputusan hari ini. Apakah kamu tidak puas dengan keputusanku? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan hari ini. Jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku, aku tidak akan berpartisipasi dalam apapun di masa depan. Tapi jika tidak ada yang bisa mengalahkanku, maka patuhlah tutup mulutmu. Ke atas. Kata-kata Grand Elder sangat mendominasi dan penuh percaya diri. Ini karena dia sudah ahli dalam tahap akhir Dongsu. Dia hanya selangkah lagi untuk melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi ahli tahap kenaikan besar. Dalam hal budidaya dan kekuatan, tidak satu pun dari delapan tetua agung yang bisa menandinginya. Inilah mengapa dia berani mengatakannya. Ketika keempat orang itu mendengar ini, selain orang yang berbicara, tiga orang lainnya sedikit menggelengkan kepala. Mereka berada di tahap tengah atau awal Dongsu. Mereka sama sekali bukan tandingan Grand Elder. Adapun orang tua yang keberatan, dia adalah penatua tertinggi kedua. Meskipun dia juga berada di tahap akhir Dongsu, dia relatif terlambat naik ke level berikutnya. Dalam hal kekuatan dan pemahaman, dia tidak sebaik penatua tertinggi pertama. Para tetua agung ini semuanya diberi peringkat berdasarkan budidaya dan kekuatan mereka. Ultimateret, misalnya, adalah Grand Elder ke-delapan karena dia telah mencapai tahap Dongsu paling akhir dan budidayanya paling lemah. Di antara delapan, hanya penatua agung dan penatua kedua yang berada di tahap akhir Dongsu. Selama ini, Grand Elder lah yang membuat semua keputusan. Hal ini tentu saja menyebabkan Grand Elder kedua merasa tidak puas. Jadi kali ini, kedua belah pihak akhirnya berkonflik mengenai posisi pemimpin sekte. Mendengar lelaki tua berjanggut panjang itu ingin menggunakan kompetisi untuk menentukan masa depan, tetua agung kedua justru tersenyum. Karena bos sudah bilang begitu, maka aku hanya bisa menemanimu. Mungkin jika aku beruntung, aku mungkin bisa memenangkan satu atau dua langkah. Kata Grand Elder kedua tanpa tekanan apapun. Adegan ini membuat yang lain curiga. Mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan dirinya berasal. Hahaha, bagus. Kakak kedua, ayo kita mulai. Grand Elder sepertinya sedang dalam mood. Dia berjalan ke tengah aula dan bersiap untuk bertempur. Yang lain secara otomatis berpencar dan bersembunyi di tepi aula, melepaskan penghalang pelindung untuk melindungi diri mereka sendiri. Ultimate Red berdiri di depan Luo Ping dan menutupi Luo Ping dengan pelindungnya. Dia tidak ingin Luo Ping terpengaruh, jangan sampai sumpahnya menjadi kenyataan. Grand Elder kedua berjalan ke depan Grand Elder tanpa tergesa-gesa. Saat semua orang mengira keduanya akan bertarung, perubahan tiba-tiba terjadi. Sosok Grand Elder kedua tiba-tiba muncul dan muncul di depan Ultimate Red dan Luo Ping. Dia melepaskan tekanan kuat dan meninju Ultimate Red. Berhenti. Sang Tetua Agung meraung. Sosoknya melayang seperti kilatan petir. Sinar cahaya keluar dari tangannya dalam upaya untuk mencegat serangan Grand Elder kedua. He he, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Selamat tinggal. Pukulan Grand Elder kedua masih mendarat di Ultimate Red terlebih dahulu. Yang pertama meraih Luo Ping dan melompat ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Ultimate Red, apa kabar? Grand Elder buru-buru bertanya tentang cedera Ultimate Red. Wajahnya pucat dan dia terjatuh dengan lemah ke tanah, tidak mampu berbicara. Aku benar-benar tidak menyangka kakak kedua akan melakukan hal seperti itu. Jika sesuatu terjadi pada Ultimate Red, bukankah tidak akan ada orang yang bertanggung jawab atas aulah ini? Grand Elder lainnya berkata dengan tidak percaya. Orang ini jelas bukan kakak kedua. Kakak kedua tidak memiliki teknik gerakan yang aneh. Alasan mengapa dia melukai Ultimate Red adalah untuk mencegah Ultimate Red menjadi Master Sekte. Mungkinkah orang ini juga boneka dari Sekte Iblis? Untuk bisa bersembunyi dari banyak dari kita, orang ini jelas bukan orang biasa. Mari kita bantu penyembuhan Ultimate Red terlebih dahulu. Purple Sun Hall tidak akan ada tanpa Master Sekte. Posisi Master Sekte masih harus diambil oleh Ultimate Red. Tidak ada di antara kalian yang keberatan, kan? Penatua tertinggi pertama menyangkal identitas orang tersebut sekarang, dan mencurigai bahwa orang ini juga merupakan boneka klan Iblis, yang membuat semua orang sangat terkejut. Untuk bisa bersembunyi begitu dalam di bawah hidungnya, orang ini jelas bukan orang biasa. Hal ini membuat semua orang semakin takut terhadap Sekte Iblis. Terima kasih. 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 Terima kasih.